Itu sekolah Singchen. Orang-orang dari sekolah Singchen ada di sini. Mereka bahkan membantu keluarga Wang. Benar, sekolah Singchen telah melakukan yang terbaik. Mereka telah menyeret diri mereka ke dalam badai ini dan bersiap menghadapi balas dendam dari tiga keluarga besar dan bahkan seluruh kerajaan Tian Feng. Saat orang-orang dari sekolah Singchen muncul, orang-orang yang mengamati dari kegelapan menghela nafas kagum. Namun, dapat dimengerti bahwa sekolah Singchen membantu keluarga Wang. Meskipun keberadaan Wang Chen tidak diketahui, dia masih merupakan tetua ke-6 dari sekolah Singchen. Karena keluarga tetua sekte mereka sendiri sedang dalam masalah, mereka tentu harus membantu. Apalagi keluarga Wang bisa dikatakan sebagai cabang dari sekolah Singchen. Ada banyak orang dari sekolah Singchen di sini. Siang Kian Kan, Nona Zilan, Nona Keer, Kuang Ren, Wan Zhe, Yang Sa. Mereka semua dari sekolah Singchen. Selain itu, mereka semua adalah anggota inti keluarga Wang. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa keluarga Wang adalah cabang dari sekolah Singchen. Sekolah Singchen tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada mereka. Saat penonton menghela nafas haru, seseorang mengatakan hal yang sama. Kata-kata ini membuat semua orang tiba-tiba menyadari sesuatu. Benar sekali, mereka hampir lupa bahwa hubungan antara keluarga Wang dan sekolah Singchen bukan hanya hubungan kecil. Wang Chen bukan satu-satunya. Perang telah dimulai. Aku ingin tahu berapa lama sekolah Singchen bisa bertahan. Melihat perang yang akan dimulai, orang-orang ini menatap lingkaran pertempuran dan memperhatikan situasinya. Boom-boom-boom. Gelombang ledakan terdengar. Pertarungan antara beberapa penggarap sekte bisa dikatakan menggemparkan dunia, menyelaukan mata dan mengejutkan hati orang-orang. Di perbatasan utara, penggarap sekte adalah eksistensi yang berdiri di puncak. Mereka adalah eksistensi terkuat. Di perbatasan utara, kapan mereka pernah melihat pertempuran sesungguhnya antara penggarap sekte? Ada terlalu sedikit penggarap sekte di perbatasan utara. Namun, pada saat ini, ada beberapa penggarap sekte yang bertarung di sini. Sungguh tidak terbayangkan. Pasir dan kerikil beterbangan kemana-mana, debu memenuhi langit, dan suara gemuruh terdengar tak henti-hentinya saat gelombang udara melonjak. Setiap serangan dari seniman bela diri dari klan Zong menimbulkan kejutan yang tak terlukiskan. Gelombang udara yang ganas meninggalkan bekas pedang yang dalam di sekeliling tembok kota. Siu-siu-siu-siu. Sosoknya berkedip-kedip, membawa serta suara tumpul dari sesuatu yang merobek udara. Hu-hu-hu. Pedang panjang itu mengarah ke langit, dan auranya tak tertandingi. Lampu merah dan lampu putih terkunci di jalan buntu. Pertarungan antara seniman bela diri sekte bisa dikatakan sangat seru. Beberapa kaisar seniman bela diri dan raja seniman bela diri yang terjebak dalam pertempuran langsung terbunuh oleh pedang ki jika mereka tidak berhati-hati. Ledakan. Dengan ledakan keras, konsekrator kelima terpaksa mundur setelah bertukar pukulan dengan seorang tetua keluarga Namong. Rumbel, di sisi lain, konsekrator ke-8 juga dipaksa mundur oleh tetua senior klan Ouyang. Keduanya sebenarnya lebih kuat dari pendeta ke-5 dan ke-8. Hahaha, sekolah Singchen, mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan hari ini. Huff, keluarga uang akan dimusnahkan hari ini. Tetua keluarga Namong tertawa keras setelah memaksa dua seniman bela diri sekte dari sekolah Singchen mundur. Jadi bagaimana jika sekolah Singchen datang? Mereka tidak bisa lagi mengubah fakta bahwa keluarga uang akan dimusnahkan. Dua pejuang alam leluhur agung tahap awal ingin menghentikan tiga klan besar dalam mimpi mereka. Bahkan jika seluruh sekolah Singchen datang, tidak ada yang bisa menyelamatkan keluarga uang hari ini. Keluarga uang pasti akan dimusnahkan. Kita harus tahu bahwa tiga keluarga besar hanya mengirimkan dua seniman bela diri sekte. Masih ada delapan seniman bela diri sekte yang belum bergerak. Memusnahkan keluarga uang hanya dalam hitungan detik. Namun, sebelum itu, mereka harus menyingkirkan kedua seniman bela diri sekte terlebih dahulu. Dengan cara ini, mereka bisa mengurangi kerugian dalam pertempuran seminimal mungkin. Lagi pula, jika orang luar terseret ke dalam pertempuran antara seniman bela diri sekte, mereka pasti akan mati. Karena ketiga keluarga besar memiliki keunggulan absolut, mereka tidak terburu-buru. Mereka ingin meminimalkan kerugian. Terlebih lagi, setelah memusnahkan keluarga uang, target selanjutnya adalah sekolah Singchen. Huff, keluarga Namong sangat marah memikirkan tindakan sekolah Singchen selama bertahun-tahun. Sekolah Singchen telah membantu uang Chen menangani keluarga Namong berkali-kali. Sekte carefree telah dimusnahkan dengan bantuan sekolah Singchen. Terlebih lagi, jika bukan karena sekolah Singchen, apakah keluarga uang akan berkembang seperti sekarang ini? Untunglah orang-orang dari sekolah Singchen ada di sini. Mereka bisa menyelesaikan masalah bersama-sama. Bertarung Ekspresi pendeta kelima dan kedelapan jelek ketika mereka melihat ekspresi puas diri dari tetua keluarga Namong. Mereka jelas meremehkan kekuatan lawannya. Mereka mengira bisa bertahan untuk sementara waktu dengan bantuan tembok kota. Siapa sangka ketiga keluarga besar itu akan tiba begitu cepat? Dalam sekejap mata, mereka telah mencapai tembok kota dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Membunuh Pendeta ke-delapan meraung dan menerkam ke depan lagi. Hahaha, waktu yang tepat. Aku akan berurusan dengan keluarga uang setelah aku selesai denganmu. Tetua keluarga Namong tersenyum ketika dia melihat pendeta ke-delapan menerkam. Gemuruh Sekali lagi, pertempuran sengit terjadi antara dua prajurit sekte. Bang, bang, bang. Tepuk tangan terdengar saat pedangki memenuhi udara. Kecepatan pertempuran terus meningkat. Dan banyak orang yang hadir bahkan tidak dapat melihat pertempuran tersebut dengan jelas. Pukul, pukul, pukul. Of. Pendeta ke-delapan memuntahkan seteguk darah saat dia dikirim terbang. Dia masih terlalu lemah untuk melawan Grandmaster peringkat ke-4 dengan kekuatan Grandmaster peringkat 2. Tetua, serahkan padaku. Liu Yuan-xiu berkata dengan sungguh-sungguh ketika dia melihat pendeta ke-delapan terluka parah. Dia tidak gegabuh bergabung dalam pertempuran saat ini. Jelas sekali bahwa pertempuran ini adalah milik mereka berempat, dan sisanya sedang menunggu. Jika Liu Yuan-xiu bergegas masuk dan membantu kedua tetua, dia pasti akan membuat marah tiga keluarga besar lainnya. Masih ada delapan Grandmaster yang belum bergerak, dan dia tidak bisa melawan begitu banyak orang. Oleh karena itu, ketika dia melihat pendeta ke-delapan terluka, Liu Yuan-xiu buru-buru mendukung pendeta ke-delapan saat dia mundur. Hati-hati. Pendeta ke-delapan menghembuskan napas dan menekan aliran darah di tubuhnya sambil tersenyum pahit. Dia telah kalah. Dia masih kalah. Terbukti, dia tahu bahwa dia bukan tandingan pihak lain. Kalau begitu, dia akan menyerahkan pertempuran itu pada Liu Yuan-xiu. Namong Ling, aku akan melawanmu. Dengan izin pendeta ke-delapan, sosok Liu Yuan-xiu melintas dan muncul di depan Namong Ling dalam sekejap mata. Hahaha, apakah tidak ada orang lain di sekolah Singchen? Kenapa? Kakakmu takut. Beraninya dia membiarkan anak sepertimu keluar untuk mati. Namong Ling tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia ketika dia melihat Liu Yuan-xiu berdiri di depannya dan menantangnya. Bertarung. Liu Yuan-xiu mengerutkan kening dan mendengus dingin mendengar ejekan Namong Ling. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, sosoknya melintas dan dia berlari menuju Namong Ling. Hahaha, nak, karena kamu mempunyai keinginan mati, aku tidak keberatan mengirimmu pergi. Mata Namong Ling dipenuhi dengan niat membunuh saat melihat Liu Yuan-xiu masih berani mengambil inisiatif menyerang. Dia mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Liu Yuan-xiu dengan tatapan mengejek. Seekor belalang mencoba menghentikan kereta. Wuss. Angin palem memadat dan berubah menjadi telapak tangan besar yang menutupi langit. Ia menuju ke arah Liu Yuan-xiu seolah-olah akan menghancurkan Liu Yuan-xiu menjadi daging cincang. Huff. Mencolok tapi tidak praktis, bibir Liu Yuan-xiu melengkung saat dia melihat angin palem ilusi yang menuju ke arahnya. Dia mendengus dengan nada menghina. Merusak. Pada saat berikutnya, sebelum ada yang bisa bereaksi, kecepatan Liu Yuan-xiu tiba-tiba meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari pandangan semua orang dan berubah menjadi seberkas cahaya putih yang melesat ke arah Namong-ling. Ledakan. Dengan ledakan yang keras, cetakan telapak tangan yang tampak mendominasi dan perkasa berubah menjadi ketiadaan dan menghilang tanpa jejak. Cahaya putih itu hanya berhenti sejenak sebelum kembali melesat ke arah Namong-ling. Bang. Saat Namong-ling masih sok, Liu Yuan-xiu sudah bergegas ke depannya. Pukulan telapak tangan Liu Yuan-xiu menyebabkan ledakan keras. Bagaimana ini mungkin? Sudut mulut Namong-ling bergerak-gerak ketika dia melihat serangan telapak tangannya, yang mengandung 80% kekuatannya, telah dipatahkan dengan mudah. Dia tidak percaya. Benar sekali, dia kaget. Dia tahu betul betapa kuatnya serangan telapak tangannya. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, itu hampir sama. Bahkan leluhur agung peringkat dua tidak akan bisa memblokirnya dengan mudah. Namun, itu mudah rusak. Terlebih lagi, orang tersebut masih sangat muda. Orang yang dianggap remeh sebelumnya. Orang yang ingin dia bunuh dalam satu gerakan. Namong-ling berada dalam kekacauan. Saat dia melihat Liu Yuan-xiu menerkam ke arahnya dengan pukulan telapak tangan, ekspresi Namong-ling berubah drastis. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Jangan pernah memikirkannya. Sesaat kemudian, Namong-ling memblokir dengan telapak tangannya. Dia menekan keterkejutan di hatinya dan memblokirnya dengan sedikit amarah. Keberuntungan. Ini pasti sebuah keberuntungan. Mari kita lihat apa lagi yang bisa dia lakukan kali ini. Bagaimana dia bisa seberuntung itu? Namong-ling tidak percaya bahwa pemuda di depannya begitu kuat. Oleh karena itu, dia menghubungkan semuanya dengan keberuntungan. Saat dia berpikir sendiri, tangannya tidak berhenti bergerak. Saat dia memblokir dengan telapak tangannya, true inerkinya meledak. Wuss. Kibatin sejati yang kejam menyebabkan angin menderu-deru. Saat memblokir, Namong-ling menyerang dengan sekuat tenaga. Huff. Beraninya sebutir beras bersaing dengan bulan terang. Enyahlah. Menghadapi serangan telapak tangan Namong-ling, sudut mulut Liu Yuan-siu membentuk senyuman dingin saat dia mendengus. Ledakan. Detik berikutnya, pukulan satu inci dan kekuatan tersembunyi meledak. Telapak tangannya tampak sederhana, tetapi pada saat ini, telapak tangannya meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ini adalah hasil dari penggunaan kekuatannya secara ekstrim. Liu Yuan-siu memang jenius. Gemuruh. Saat kedua telapak tangan bertabrakan, ledakan keras meletus dan gelombang kejut menyapu ke segala arah. Ini mengguncang seluruh area. Huff. Ark. Darah segar berceceran saat dia berteriak kesakitan. Seluruh tubuh Namong-ling berubah menjadi bola meriam saat ia terbang mundur. Dengan satu gerakan, Namong-ling benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan terlempar sejauh ratusan meter. Keluarga Namong biasa saja. Setelah mengirim Namong-ling terbang, Liu Yuan-siu mencibir sambil berdiri terpaku di tanah. Saat berikutnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar Namong-ling. Membunuh. Liu Yuan-siu berteriak dengan niat membunuh. 1012 Pada saat ini, Liu Yuan-siu memulai pengejarannya dan melakukan gerakan mematikannya. Saat ini, seluruh tempat sunyi. Itu adalah keheningan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang berhenti berkelahi dan melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Leluhur agung peringkat 4 Apakah Namong-ling benar-benar leluhur agung peringkat 4? Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Liu Yuan-siu. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana Liu Yuan-siu melakukannya? Semua orang terkejut. Mereka bahkan tidak berani berkedip saat menyaksikan Liu Yuan-siu mengejar Namong-ling, yang dikirim terbang. Hati semua orang berdebar-debar. Keluarga Wang secara alami bersemangat dan penuh harap, sementara tiga keluarga besar lainnya terkejut dan khawatir. Membunuh. Sambil meraung, Liu Yuan-siu berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar Namong-ling. Setelah dikirim terbang 100 meter, Namong-ling masih berhasil menstabilkan dirinya. Ketika dia melihat Liu Yuan-siu mengejarnya lagi, matanya dipenuhi ketakutan saat dia tanpa sadar menggunakan kedua telapak tangannya untuk memblokir. Ledakan. Dalam sekejap, kedua telapak tangan bertabrakan sekali lagi. Ceritan menyayat hati Namong-ling diiringi dengan dentuman keras. Ah 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 ah. Teriakannya bergema di udara, menyebabkan bulu kuduk semua orang berdiri. Puff, puff, puff. Darah segar muncrat dari mulut Namong-ling. Organ dalamnya terkilir dan tangannya terlihat mengerikan. Karena serangan habis-habisan Liu Yuan-siu telah mematahkan kedua tangannya. Tulangnya menonjol keluar dari dagingnya, dan tulang putihnya berlumuran darah. Sungguh pemandangan yang tragis. Mati. Setelah membuat Namong-ling terbang lagi dan melukainya dengan parah, sosok Liu Yuan-siu muncul lagi dan dia mengejar. Dia tidak memberi kesempatan pada Namong-ling untuk mengatur nafas. Dia ingin membunuh Namong-ling sekaligus. Melihat Liu Yuan-siu mengejarnya lagi, mata Namong-ling dipenuhi keputusasaan. Dia mulai gemetar ketakutan. Bang. Tubuh Namong-ling mendarat di tanah beberapa ratus meter jauhnya, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Namun, dia tidak bisa merasakan sakitnya lagi. Matanya berputar ke belakang, dan telinganya berdengung. Dia berada dalam keputusasaan yang tak terbatas. Selamatkan aku. Selamatkan aku sekarang. Ketika Namong-ling melihat Liu Yuan-siu menerkamnya, dia berteriak kesakitan. Dia takut. Sekarang dia terluka parah, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Biarpun dia punya kekuatan untuk melawan, terus kenapa? Dia jelas bukan tandingan Liu Yuan-siu. Liu Yuan-siu terlalu kuat. Prajurit Agung Orde Ke-6 Puncak. Itu benar, kekuatan puncak Prajurit Agung Orde Ke-6. Bagaimana dia, seorang leluhur agung peringkat 4, bisa dibandingkan dengannya? Prajurit leluhur tingkat ke-6, sebenarnya adalah Prajurit leluhur tingkat ke-6. Jantung Namong-ling berdebar kencang. Apa maksudnya ini? Perlu diketahui bahwa di seluruh perbatasan utara, bahkan tiga klan besar masing-masing hanya memiliki satu maha kuasa yang telah masuk ke jajaran Grandmaster tingkat tinggi. Kali ini, tak satu pun dari ketiganya datang. Siapa yang bisa menghentikan Liu Yuan-siu? Dia satu-satunya yang tersisa. Saat ini, Namong-ling memandang kerumunan dengan tatapan memohon. Huff, jangan sombong. Saat Namong-ling berteriak minta tolong, dua suara terdengar bersamaan. Saat berikutnya, dua sosok terbang untuk membantu Namong-ling. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Enyahlah. Melihat dua sosok menyerangnya dengan momentum tak terbatas, Liu Yuan-siu mendengus dingin dan menyerang dengan kedua telapak tangannya. Bam, bam, bam. Suara ledakan terdengar satu demi satu. Itu sangat kuat. Gemuruh. Suara benturan telapak tangan tidak ada habisnya. Ah, ah, ah. Setelah beberapa kali berteriak, kedua Grandmaster pemula keluarga Namong yang datang untuk membantu Namong-ling dikirim terbang. Mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun. Grandmaster pemula tidak dapat menahan satu pukulan pun. Pada saat ini, Liu Yuan-siu mendominasi tanpa batas. Hai. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir menghirup udara dingin. Liu Yuan-siu sebenarnya sekuat ini. Dia benar-benar telah mencapai level setinggi itu. Bahkan Imam Besar Kedelapan dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Ada harapan. Melihat pemandangan ini, Imam Besar Kedelapan diam-diam berseru di dalam hatinya. Benar, masih ada harapan. Tampilan kekuatan Liu Yuan-siu memberi mereka harapan. Awalnya, mereka datang ke kota dosa kali ini untuk menjaganya selama tiga sampai lima hari. Sekolah Singchen sedang membuat rencana besar. Dalam tiga hingga lima hari, sudah waktunya bagi sekolah Singchen untuk melintasi perbatasan utara. Namun, ketika mereka tiba di tembok kota dan melihat tiga keluarga besar menyerbu, Imam Besar Kedelapan dan yang lainnya mulai khawatir. Bisakah mereka menahannya? Bisakah mereka menahannya selama tiga hari? Pada saat itu, mereka bimbang. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mencoba yang terbaik untuk menunda. Tapi sekarang situasinya berbeda. Penampilan dominan Liu Yuan-siu memberi mereka harapan. Seorang seniman bela diri leluhur agung puncak tingkat enam yang kuat, di perbatasan utara, ini adalah seorang penguasa yang bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Bahkan tiga keluarga besar tidak dapat menahan Grandmaster peringkat enam puncak jika orang-orang tua itu tidak muncul. Tapi sekarang, orang-orang tua itu jelas tidak ada di sini. Mereka tidak menyangka ahli sekuat itu akan muncul di sini. Jadi, jelas sekali bahwa Liu Yuan-siu dapat mengintimidasi dan menekan banyak orang. Dengan dia di sini, dia bisa melawan banyak orang dan mengulur banyak waktu untuk keluarga Wang dan sekolah Xinchen. Bibir Imam Besar Kedelapan melengkung membentuk senyuman. Hahaha, kakak senior Liu, kerja bagus. Bunuh mereka, bunuh mereka. Pada saat yang sama, orang-orang dari klan Wang sangat gembira ketika mereka melihat bahwa Namong Ling, pemimpin klan Namong, telah dikalahkan oleh Liu Yuan-siu dengan lambayan tangannya. Liu Yuan-siu telah melukai dua prajurit tahap awal Zhong Rilem dan Namong Ling secara serius. Mereka juga melihat harapan. Semua tekanan yang mereka tekan sepertinya meledak pada saat ini. Mereka meraum dan berteriak dengan gila-gilaan. Mata mereka merah, darah mereka mendidih, dan jantung mereka berdebar kencang. Dibandingkan dengan kegembiraan keluarga Wang, ketika keluarga besar itu tercengang, jantung mereka berdebar kencang. Seorang ahli, seorang ahli, dari mana datangnya tempat terkutuk ini? Apa yang dia coba lakukan? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dengan ahli yang begitu kuat di sini, apakah mereka masih bisa menghancurkan keluarga Wang? Semangat mereka yang sebelumnya tinggi langsung merosot, bahkan mereka mulai meragukan diri sendiri. Saat ini, tiga keluarga besar saling memandang. Mereka gemetar saat menyaksikan Liu Yuan-siu perlahan berjalan menuju Namong Ling. Apakah penatua Namong benar-benar akan mati? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia akan mati sebelum mencapai kemenangan. Bagaimana mereka bisa menerima hasil seperti itu? Saat ini, mereka benar-benar ingin melompat keluar dan menyelamatkan Namong Ling, tetapi tidak ada yang berani melakukannya karena mereka saling memandang. Rasanya seperti mencabut gigi dari mulut harimau. Jika mereka melompat keluar, mereka pasti akan mendekati kematian. Oleh karena itu, tidak ada yang berani melakukannya. Tidakkah mereka melihat apa yang terjadi pada dua tetua Grandmaster lainnya? Mereka dikirim terbang. Jika mereka pergi, bukankah mereka akan dihancurkan menjadi pasta daging? Kita harus tahu bahwa kedua tetua itu adalah seniman Bella di Risette. Benar sekali, mereka adalah Grandmaster yang kuat. Di mata mereka, artis Bella di Risette adalah eksistensi seperti dewa. Di perbatasan utara, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Tapi mereka, saat ini, hati banyak orang terbalik. Grandmaster, yang selalu dianggap tak terkalahkan, sebenarnya sangat lemah. Mereka terkejut. Dalam keadaan seperti itu, kepercayaan diri ketiga keluarga besar itu anjok. Dapat dikatakan bahwa itu telah mencapai titik terendah. Seiring berjalannya waktu, tanpa disadari situasinya telah berubah. Mati. Di bawah tatapan semua orang, Liu Yuan-xiu hanya mendengus dan perlahan berjalan menuju Namong Ling yang berwajah pucat, yang terbaring di tanah dengan wajah penuh keterkejutan. Langkah kakinya lambat, tapi kuat. Setiap langkah seolah menginjak-injak hati Namong Ling, membuatnya merasa tercekik. Di mata Namong Ling, Liu Yuan-xiu seperti malaikat maut. Dream Reaper berjalan dengan anggun ke arahnya. Tidak, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Saya adalah ketua-tetua keluarga Namong. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Kamu tidak bisa. Namong Ling berteriak putus asa dan ketakutan, berharap Liu Yuan-xiu akan berubah pikiran. Sayangnya, Liu Yuan-xiu tidak mempedulikannya sama sekali. Kamu, kamu tidak bisa membunuhku. Kamu akan menyesal. Kamu pasti akan menyesal. Namong Ling panik saat melihat Liu Yuan-xiu mengabaikan ancaman dan permohonannya. Dia melihat ke arah belakang kerumunan dan memohon bantuan dengan keras. Sekarang, hanya orang itu yang bisa menyelamatkannya. Tuan, selamatkan aku. Selamatkan aku. Memikirkan hal ini, Namong Ling dengan putus asa berteriak minta tolong. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Liu Yuan-xiu mendengus saat mendengar teriakan Namong Ling. Apakah ada orang yang bisa menyelamatkannya sekarang? Sepertinya hanya ada beberapa Grandmaster tingkat tinggi di perbatasan utara, tapi tidak ada seorang pun di sisinya. Siapa lagi yang bisa menyelamatkannya? Liu Yuan-xiu berpikir dengan nada menghina. Nak, aku ingin menyelamatkannya. Jika kamu mundur sekarang, aku akan menyelamatkan hidupmu. Namun, selalu ada kejutan. Dunia ini penuh kejutan, dan hidup pun penuh kejutan. Oleh karena itu, saat Liu Yuan-xiu merasa tidak ada yang bisa menyelamatkan Namong Ling dan hendak membunuhnya, sebuah suara samar terdengar. Pada saat berikutnya, sosok ilusi muncul di depan orang banyak dan muncul di depan Liu Yuan-xiu. Dia sangat cepat sehingga Liu Yuan-xiu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Ekspresi Liu Yuan-xiu berubah saat dia melihat orang ini tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia kaget dan serius. Sebuah pembangkit tenaga listrik. Sebuah pembangkit tenaga listrik super. Orang yang muncul di hadapannya pastilah seorang pembangkit tenaga listrik super. Sejak kapan pembangkit tenaga listrik super bersembunyi di tengah kerumunan? Bagaimana mungkin dia tidak memperhatikannya? Apakah dia dari tiga keluarga besar? Mustahil. Tidak ada orang seperti itu di tiga keluarga besar. Tentu saja tidak. Kemudian, dia. Liu Yuan-xiu berjaga-jaga saat dia melihat orang ini dengan hati-hati. Dia mundur selangkah dan membuat jarak di antara mereka. Liu Yuan-xiu mau tidak mau harus berhati-hati saat melihat teknik gerakan orang ini. Itu terlalu kuat. Liu Yuan-xiu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menahan serangannya dalam jarak sedekat itu. Bagaimana mungkin dia tidak berhati-hati? Enyahlah atau mati. Kamu punya waktu tiga detik untuk memilih. Ria parubaya yang berdiri di depan Liu Yuan-xiu berkata dengan tenang ketika Liu Yuan-xiu menjauh. Tidak ada ruang untuk keraguan. Kata-katanya menggemparkan. Seribu tiga belas. Enyahlah atau mati. Kamu punya waktu tiga detik untuk memilih. Seberapa mendominasi kalimat itu. Suaranya bergema di tembok kota untuk waktu yang lama, menembus jauh ke dalam hati setiap orang. Liu Yuan-xiu sangat marah ketika mendengar kata-kata orang itu, dan matanya menjadi dingin. Huff, kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa. Bajingan, tunggu saja kematianmu. Keluarga Wang harus mati. Semua orang dari keluarga Wang harus mati hari ini. Jangan biarkan siapapun hidup. Namong Ling, yang berdiri di belakangnya, berteriak keras dengan ekspresi gila. Ketakutan dan kekhawatiran sebelumnya lenyap saat ini karena pria parubaya yang kuat ini. Seolah-olah dia memiliki kepercayaan diri yang tidak terbatas. Semua keluhan yang dia rasakan barusan meletus. Namong Ling menatap dingin ke arah Liu Yuan-xiu dan anggota keluarga Wang lainnya. Dia jelas seorang penjahat yang mabuk kesuksesan. Waktunya habis. Sepertinya kamu tidak ingin enyahlah. Kalau begitu, matilah. Saat Namong Ling mengaum, pria parubaya itu dengan dingin membuka mulutnya. Tiga detik telah berlalu, dan dia siap bergerak. Bertarung. Liu Yuan-xiu berteriak dingin menghadapi sikap arogan pria parubaya itu. Begitu dia mengatakan itu, senjata kehidupan surgawinya mengembun di tangannya, dan auranya melonjak. Wuss. Angin menderu-deru, dan ombak besar membubung ke langit. Saat aura Grandmaster Peringkat 6 dilepaskan, ia segera menarik gelombang yang menghancurkan bumi. Grandmaster Peringkat 6 puncak. Lumayan, tapi sayang sekali kamu masih terlalu lemah. Merasakan kekuatan Liu Yuan-xiu, pria parubaya itu mencibir dan mendengus. Begitu dia mengatakan itu, sesosok tubuh bergerak. Sebuah bayangan melintas, dan kekuatan agung dan tak terbatas tiba-tiba meletus. Astaga. Suara tajam dan memekakan telinga menembus udara saat senjata kehidupan ilahi berwarna hitam mengembun dan menebas Liu Yuan-xiu. Enyahlah. Sambil mengaum, Liu Yuan-xiu menghadapi serangan itu secara langsung tanpa rasa takut. Gemuruh. Di bawah tabrakan yang hebat, gelombang ki yang mengamuk tiba-tiba meletus. Gelombang udara tanpa batas meluncur, memaksa orang-orang di sekitarnya mundur dengan tergesa-gesa. Nangong Ling, yang berdiri di samping pria parubaya itu, adalah orang pertama yang menanggung beban serangan tersebut dan menjadi orang yang tidak beruntung. Dengan jeritan yang membekukan darah, dia terlempar ke belakang karena gelombang kejut. Buk-buk-buk. Langkah kaki yang teredam terdengar. Liu Yuan-xiu segera terpaksa mundur setelah satu gerakan. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, dan sudah jelas siapa yang lebih unggul. Setelah dipaksa mundur, wajah Liu Yuan-xiu menjadi pucat. Dia cukup menderita akibat tindakan ini. Leluhur peringkat delapan, Liu Yuan-xiu menstabilkan dirinya dan menatap pria itu dengan ekspresi muram. Grandmaster Orde ke-delapan, benar, pria di depannya sebenarnya adalah Grandmaster Orde ke-delapan. Kapan Grandmaster Orde ke-delapan yang begitu kuat muncul di perbatasan utara? Itu tidak mungkin. Tidak mungkin ahli seperti itu tidak disebutkan namanya. Mungkinkah dia berasal dari benua tengah? Ekspresi Liu Yuan-xiu berubah jelek. Akan sangat sulit baginya untuk menolak seniman bela diri leluhur peringkat delapan. Mati, pria parubaya itu mendengus dingin saat menghadapi keterkejutan Liu Yuan-xiu. Sosoknya bersinar, dan dia mengejarnya lagi. Jangan pernah memikirkannya. Ekspresi Liu Yuan-xiu sangat serius saat dia menghadapi seniman bela diri leluhur peringkat delapan. Sosoknya berkedip terus-menerus, dan senjata kehidupan ilahi di tangannya melonjak dengan energi esensi sejati. Garis keturunan Azure Dragon telah diaktifkan. Dengan dukungan kekuatan garis keturunan, kekuatan tempur Liu Yuan-xiu mencapai tingkat seniman bela diri leluhur peringkat 7 dan bahkan mendekati puncak peringkat 7. Untuk sesaat, sosok Liu Yuan-xiu dan pria parubaya itu berkedip terus-menerus saat mereka bertukar pukulan. Gemuruh. Astaga. Tepuk-tepuk-tepuk. Serangkaian bentrokan hebat terjadi saat kedua sosok tersebut terus bertukar pukulan. Cahaya biru langit dan hitam memenuhi udara saat mereka terus-menerus bentrok. Kecepatan keduanya sangat cepat. Hanya beberapa seniman bela diri leluhur yang kuat yang dapat melihat dengan jelas kecepatan pertarungan antara keduanya. Sisanya hanya bisa melihat goyangan dua bayangan. Hati semua orang berdebar-debar saat mereka menahan nafas, takut akan mengganggu pertempuran ini. Semua orang tahu betul apa yang diwakili oleh pertempuran ini. Jika pria parubaya itu menang, maka Liu Yuan-xiu pasti akan mati. Jika Liu Yuan-xiu meninggal, siapa lagi yang bisa menghentikan pria parubaya itu? Meskipun pendeta kelima dan kedelapan sangat kuat dan telah mencapai tingkat seniman bela diri leluhur, bagaimana mereka bisa menandingi pria parubaya? Di antara seniman bela diri leluhur, perbedaan kekuatan antara setiap level sangat besar. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menghentikan pria parubaya itu. Dengan bantuan pria parubaya itu, tiga keluarga besar pasti akan melakukan pembantaian sepihak, dan keluarga uang pasti akan dihancurkan. Oleh karena itu, Liu Yuan-xiu tidak dapat dikalahkan. Seberapa gugupkah keluarga uang? Bukan hanya keluarga uang, saat ini, tiga keluarga besar juga gugup. Jika pria parubaya itu gagal, apa yang bisa mereka lakukan terhadap keluarga uang ketika Liu Yuan-xiu sangat berkuasa? Pada saat itu, mereka pasti harus melarikan diri. Mendengar hal ini, ekspresi ketiga keluarga besar menjadi serius. Pertempuran berlangsung sengit, dan suara ledakan tidak ada habisnya. Semakin banyak mereka bertarung, semakin cepat mereka jadinya. Ledakan Akhirnya, setelah serangkaian ledakan lagi, pertempuran antara kedua belah pihak berhenti untuk sementara. Liu Yuan-xiu mundur dengan cepat, dan dia dikirim terbang lagi. Off! Liu Yuan-xiu memuntahkan setegup darah, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Seseorang dari keluarga Ryu, hehehe, garis keturunan Azure Dragon. Aku tidak menyangka akan bertemu seseorang dari keluarga Ryu. Setelah memaksa Liu Yuan-xiu mundur, pria parubaya itu menunjukkan senyuman dingin. Keluarga Ryu, benar, keluarga Ryu di kingsu. Setelah pertempuran sengit, terutama ketika Liu Yuan-xiu mengaktifkan garis keturunannya, bagaimana mungkin pria parubaya itu tidak merasakannya? Itu jelas mustahil. Ya owang men. Begitu pria parubaya itu selesai berbicara, Liu Yuan-xiu mendengus dengan ekspresi muram. Ya owang men, itu benar. Dia merasakan bahwa orang ini berasal dari ya owang men. Ya owang men memiliki teknik bela diri dan teknik budidaya yang unik. Hahaha, benar, saya dari ya owang men. Keluarga Ryu, hehehe, belum terlambat bagimu untuk berangkat sekarang. Demi keluarga Ryu, aku akan mengampuni hidupmu. Pria parubaya itu mendengus sambil tersenyum dingin. Ya owang men, sombong sekali. Liu Yuan-xiu mendengus dingin. Jika dia pergi sekarang, bukankah itu berarti dia menyerah? Dia tidak bisa membuat keluarga Ryu menyerah kepada ya owang men. Terlebih lagi, jika dia pergi, siswa dari sekolah Xingchen dan keluarga uang akan tamat. Seseorang harus tahu bahwa, dia ada di sini atas permintaan Yuxin Yan untuk membantu keluarga uang, bukan untuk meninggalkan keluarga uang. Karena kamu menolak bersulang hanya karena terpaksa meminumnya, maka matilah. Iluminasi surgawi. Melihat Liu Yuan-xiu tidak tahu apa yang baik untuknya, pria parubaya itu mencipir. Dalam sekejap, dia menerkam Liu Yuan-xiu lagi. Kali ini, dia bahkan lebih ganas. Sembilan Rotasi Naga Azure Mengetahui bahwa saat terakhir telah tiba, Liu Yuan-xiu tidak menahan diri sama sekali. Dia melepaskan jurus terkuatnya. Ini adalah langkah terakhirnya. Jika dia gagal, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dengan ekspresi penuh tekat, dia mengeksekusi sembilan Rotasi Naga Azure. Auman-auman-auman. Tiba-tiba, Auman Azure Dragon bergema. Seekor Azure Dragon yang panjangnya ratusan kaki membubung ke langit dan menerkam pria parubaya itu. Pria parubaya itu melepaskan bola cahaya putih. Warnanya sangat putih sehingga membuat langit pucat jika dibandingkan. Bola cahaya melintas, langsung menuju Azure Dragon dengan kecepatan yang sulit diikuti dengan mata telanjang. Langkah terakhir, pertarungan terakhir, akan segera dimulai. Pada saat ini, semua orang yang menyaksikan pertempuran merasakan hati mereka di mulut. Mereka menahan nafas dan menunggu dengan tenang hasilnya. Jelas terlihat bahwa keduanya memberikan segalanya. Siapa yang akan menang dan siapa yang akan mati dalam pertarungan terakhir ini. Faktanya, hasil pertarungan antara keluarga Wang dan tiga keluarga besar akan bergantung pada langkah ini. Langkah inilah yang akan mengubah jalannya pertempuran. Gemuruh Di bawah pengawasan penonton, Azure Dragon dan bola cahaya merah bertabrakan dengan keras. Mengaum Raungan naga itu mencapai sembilan langit. Itu sangat ganas, tetapi pada saat ini, sangat menyedihkan. Bola cahaya itu sangat kuat. Bola cahaya yang dipadatkan dengan kekuatan batin sejati dalam jumlah besar langsung berada di atas angin. Meskipun Azure Dragon berputar dan meronta, itu tidak berhasil. Mendesis Dengan suara yang dalam, Azure Dragon ditelan oleh bola cahaya dan perlahan menghilang. Hahaha, revolusi Azure Dragon sembilan milik keluarga Ryu biasa saja. Hahaha, mati, mati. Melihat bahwa dia unggul dalam satu gerakan, pria parubaya itu tertawa keras. Dia meraum dengan gila-gilaan. Gemuruh Dengan ledakan keras, Azure Dragon benar-benar roboh. Dengan kilatan cahaya putih, itu tidak berlanjut menuju Liu Yuan-xiu. Off Saat Azure Dragon runtuh, Liu Yuan-xiu memuntahkan setegup darah. Wajahnya sangat pucat. Melihat bola cahaya putih yang terus terbang ke arahnya, mata Liu Yuan-xiu berkilat ketakutan. Dia buru-buru menggunakan tangannya untuk memblokir serangan itu. Ledakan Dampak kekerasan datang. Dengan ledakan yang keras, tubuh Liu Yuan-xiu terlempar seperti layang-layang dengan tali putus. Off Setelah jatuh dengan keras ke tanah, darahnya berceceran deras. Organ-organ dalamnya sepertinya telah bergeser posisinya, dan darah di tubuhnya bergejolak. Pada saat ini, Liu Yuan-xiu telah kehilangan kemampuan bertarung. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan ahli bela diri sekuat yao Wangmen. Apakah dia masih gagal? Iya, dia telah gagal. Kegagalan berarti kematian. Liu Yuan-xiu mengungkapkan senyuman marah saat dia menatap dingin pria paruh baya itu. Hef, keluarga Liu biasa saja. Hahaha. Setelah Liu Yuan-xiu terluka parah, pria paruh baya itu tidak cemas lagi. Dia berjalan perlahan menuju Liu Yuan-xiu dan mencipir. Tuan, bunuh dia. Bunuh dia. Namong Ling yang terluka parah oleh Liu Yuan-xiu menjadi paling heboh saat melihat kekalahan Liu Yuan-xiu. Seberapa bersemangatnya dia saat ini? Hef, bukankah dia sangat sombong tadi? Sekarang, teruslah bersikap sombong. Melanjutkan. Bunuh semuanya. Bunuh semua orang dari keluarga Wang. Jangan biarkan satu pun hidup. Bunuh mereka semua. Aku ingin mengubah Sin City menjadi pertumpahan darah. Setelah kegembiraannya, Namong Ling berbalik dan meneriaki orang-orang dari tiga keluarga besar. Hei hei, pertarungan terakhir akan segera dimulai. Kamu harus pergi dulu. Jangan khawatir. Sebentar lagi, sampah dari keluarga Wang akan menemanimu. Pria paruh baya itu terkekeh saat mendengar teriakan Namong Ling. Dia memandang Liu Yuan-xiu dan berbicara perlahan. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan mengayunkan senjata natalnya ke arah Liu Yuan-xiu. Itu sudah cukup. Langkah ini cukup untuk membunuh Liu Yuan-xiu. Pembantaian terakhir akan segera dimulai. 1014 Bajingan, aku akan bertarung denganmu. Melihat pria paruh baya itu hendak mengambil nyawa Liu Yuan-xiu, pria gila itu meraung marah dan menerkam pria paruh baya itu. Semua orang di keluarga Wang memasang ekspresi gila di wajah mereka. Mereka tahu bahwa Liu Yuan-xiu telah kalah dan tahu apa yang akan mereka hadapi selanjutnya. Oleh karena itu, pada saat ini, mereka semua berada dalam hirup pikuk. Apakah mereka akan menunggu kematian di sini? Jelas bukan itu yang seharusnya mereka lakukan. Sekalipun mereka mati, mereka harus melakukan sesuatu. Liu Yuan-xiu dikalahkan demi keluarga Wang dan akan dibunuh sekarang. Bagaimana mereka bisa menyaksikan Liu Yuan-xiu dibunuh di sini? Itu jelas mustahil. Oleh karena itu, dibawah kepemimpinan pria gila, semua orang di keluarga Wang menerkam pria paruh baya tersebut. Bahkan jika mereka mati, mereka harus menyelamatkan nyawa Liu Yuan-xiu. Mereka tidak takut mati. Anggota keluarga Wang tidak pernah takut mati. Anggota keluarga Wang selalu bersyukur dan membedakan antara rasa syukur dan dendam. Saat ini, mereka menggunakan tindakan mereka untuk membuktikan perkataan tersebut. Melihat anggota keluarga Wang menyerangnya tanpa rasa takut, pria paruh baya itu mencipir. Sekelompok sampah. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Kalian semua, mati. Menghadapi anggota keluarga Wang yang hiru pikuk, bibir pria paruh baya itu melengkum dengan jijik. Semut adalah semut. Apakah mereka ingin bermusuhan dengan gajah? Berapapun banyaknya semut yang ada, mustahil menggoyahkan posisi gajah tersebut. Dengan lambayan tangannya, dia melancarkan gerakan yang memancarkan cahaya dan kekuatan tak terbatas. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Wang tidak akan ada lagi. Siapapun dari keluarga Wang akan dibunuh. Siapapun yang berhubungan dengan keluarga Wang akan dibunuh. Jangan biarkan satu pun hidup. Saya ingin Sin City dan perbatasan utara diwarnai dengan darah. Hahaha. Saat dia melancarkan suatu gerakan, pria paruh baya itu tertawa keras dengan ekspresi gila. Balas dendam, dia membalas dendam, membalas dendam untuk putranya. Pada saat ini, pria paruh baya itu melancarkan gerakan yang bisa digambarkan sebagai kekuatan tak terbatas. Gelombang udara yang ganas bergulung, menyebabkan ekspresi anggota keluarga Wang berubah drastis. Prajurit hebat peringkat delapan. Ini adalah kekuatan dari prajurit hebat peringkat delapan. Gerakan biasa saja darinya sudah cukup untuk membalikkan awan dan hujan. Meskipun mereka tahu bahwa tidak mungkin untuk melawan, tidak ada seorang pun dari keluarga Wang yang mundur. Mereka masih maju dengan berani. Pada saat ini, mata orang-orang ini dipenuhi dengan tekat, dan mereka dipenuhi dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Melihat anggota keluarga Wang benar-benar berani untuk maju, pria paruh baya itu mencibir dan meraung. Matilah. Kalian semua, mati. Aku akan memusnahkan keluarga Wang sepenuhnya. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, jadi kalian semua bisa mati. Pria paruh baya itu berteriak keras. Pada saat berikutnya, dia menuangkan kekuatan batin sejati ke dalam tubuhnya dan melakukan gerakan membunuh yang lebih ganas. Dia siap menghindari pesta pembantaian. Beraninya kamu, saat pria paruh baya itu hendak membunuh semua orang di keluarga Wang, terdengar suara marah. Suaranya seperti bel yang besar, menyebabkan pikiran semua orang berdengung. Mendengar suara ini, alis semua orang berkedut keras, menunjukkan sedikit keterkejutan. Suara ini sebenarnya sangat mengintimidasi. Yuan sejati macam apa yang mengerikan yang terkandung di dalamnya? Siapa sebenarnya elit yang muncul saat ini? Sekolah Singchen? Tidak, tidak mungkin seseorang dari sekolah Singchen. Itu adalah bala bantuan dari keluarga Wang. Siapa lagi dari keluarga Wang yang akan datang membantu mereka? Melihat ke arah suara itu, kerumunan itu langsung melihat selusin sosok terbang dengan cepat dengan kecepatan yang sangat cepat. Astaga! Suara sesuatu yang mengiris udara bisa terdengar. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin sosok bergegas ke tembok kota. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Pencuri. Melihat selusin sosok bergegas mendekat, dua Grandmaster dari keluarga Ouyang dan keluarga Dongfang di kerumunan segera mendengus dan memblokir mereka. Enyahlah. Melihat dua orang menghalangi mereka, sosok yang bergegas mendekat memiliki kilatan dingin di matanya. Grandmaster Orde ketiga dan Grandmaster Orde kedua berani bersikap sombong di sini. Setelah mendengus dingin, orang itu tiba-tiba menyerang dengan kedua telapak tangannya. Dalam sekejap, angin palem bersiul, dan lampu merah menyebar. Boom, boom, boom. Suara tepuk tangan menggelegar, dan gelombang udara berjatuhan tanpa henti. Dalam sekejap, angin palem yang menutupi langit dan tanah memenuhi udara. Bang, bang. Dalam sekejap, suara dua tabrakan terdengar. Ah, ah, ah. Ceritan kesakitan terdengar, dan darah berceceran. Kedua Grandmaster pemula tidak dapat menahan satu pukulan pun dan dikirim terbang seperti bola meriam. Astaga, astaga. Keduanya dikirim terbang dalam keadaan yang menyedihkan. Mereka dikirim terbang dengan satu gerakan. Mereka tidak dapat memblokir serangan itu sama sekali. Mereka bukanlah tandingan satu gerakan pun dari pendatang baru, bahkan jika keduanya bergabung. Desis. Melihat pemandangan ini, penonton mau tidak mau menghirup udara dingin. Apa? Bagaimana ini mungkin? Dalam sekejap, semua orang di tempat itu menarik nafas dalam-dalam dan berseru tak percaya. Dua Grandmaster yang sangat kuat, Grandmaster Orde Kedua dan Grandmaster Orde Ketiga, bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari orang tersebut. Mereka benar-benar dikirim terbang dengan satu pukulan. Bagaimana ini mungkin? Apakah ini menantang surga? Namun, hal itu benar-benar terjadi. Kedua Grandmaster tidak dapat menahan satu pukulan pun dan dikirim terbang. Mereka bahkan tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini mimpi? Huh. Setelah mengirim kedua Grandmaster terbang, orang itu berhenti dan mendengus dingin. Lalu, dia terbang menuju tembok kota lagi. Detik berikutnya, lebih dari 10 sosok muncul di tembok kota dan berdiri dengan mantap. Kamu ingin membunuh anggota keluarga Wangku. Ria yang memimpin mendengus dingin saat dia melihat ke arah Yao Wangmen Parubaya di depannya. Sambil mendengus dingin, Ria yang memimpin mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Yao Wangmen Parubaya. Ledakan. Gelombang udara melonjak, disertai ledakan sonic yang intens. Huh, jangan sombong. Karena teriakan marah itu, Yao Wangmen Parubaya berhenti sejenak. Pada saat ini, ketika dia melihat serangan orang itu, bagaimana dia bisa membiarkannya berbaring? Ekspresinya dingin saat dia menghadapi serangan itu dengan serangan telapak tangan. Saat ini, ekspresinya sangat serius. Sebelumnya, adegan pria di depannya mengirim dua Grandmaster terbang dengan satu pukulan telah mengejutkan semua orang. Bahkan dia tidak berani memandangnya. Ledakan. Kedua telapak tangan bertabrakan, dan ledakan yang memekatkan telinga terdengar. Gelombang kejut yang dahsyat dilepaskan, membentuk energi besar yang menyebar ke segala arah. Buk, buk, buk. Dengan satu gerakan, Ria dan Yao Wangmen Parubaya masing-masing mundur lebih dari sepuluh langkah. Hanya gelombang kejut tak terbatas yang tersisa, bergulir dan menyebar ke segala arah, memaksa orang-orang di sekitarnya mundur, tidak berani bertarung dengan mereka. Desis. Adegan ini membuat semua orang menghirup udara dingin sekali lagi. Orang ini, sebenarnya, berhasil bertarung setara dengan pihak lain dengan satu gerakan. Huh. Dengan satu gerakan yang setara, pria itu mendemus dingin dan berdiri tegak. Pada saat ini, melihat pria yang memimpin, orang-orang dari keluarga Wang di belakangnya gemetar. Bo, bos. Dengan suara gemetar, orang gila adalah orang pertama yang berteriak ketakutan. Kepala keluarga. Setelah itu, banyak orang mulai menangis ketakutan. Bajingan, ke, R menggosok matanya sambil berseru. Wang Chen, itu benar. Pada saat ini, orang yang sangat kuat dan sombong telah muncul. Bukankah itu Wang Chen? Wang Chen, itu adalah Wang Chen. Dia muncul di sini, pada saat yang paling kritis. Di tengah kerumunan, tubuh Zilan sedikit gemetar. Dia berdiri di sana dengan lapisan kabut di matanya. Dia mengerutkan bibirnya dan menunjukkan senyuman. Dia kembali. Dia akhirnya kembali. Penantian dan kegigihannya selama satu tahun tidak sia-sia. Dia memang telah kembali. Saat ini, betapa bersemangatnya hati Zilan. Saya kembali. Melihat ekspresi gembira dari kerumunan, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berseru dengan sedikit kegembiraan. Satu tahun. Setelah setahun tidak bertemu mereka, akhirnya dia bertemu orang-orang ini lagi. Wajah yang familiar. Orang gila, Siang Kian Kan, Zilan, K.R., Zang Hu, Beruang Hitam, Wan Zhe, Yang Sa, Konsekrator kelima, Konsekrator ke delapan, Tetua Agung. Semua orang ada di sini. Saat ini, Wang Chen melihat mereka. Pada saat ini, hati Wang Chen sangat bersemangat. Bertemu lagi, perasaan itu tak terlukiskan. Mendengar Wang Chen berkata, Saya kembali, semua orang di keluarga Wang Gemetar karena kegembiraan. Patriark mereka, Patriark mereka telah kembali. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Kemunculan Patriark membuat hati mereka sangat bersemangat. Mereka melihat harapan. Selama Wang Chen berdiri di depan mereka, tidak peduli betapa sulitnya, mereka akan memiliki kepercayaan diri yang cukup. Mereka tidak akan takut akan kesulitan apapun. Hahaha nak, kamu akhirnya kembali. Aku tahu kamu tidak akan mendapat masalah dengan mudah, hahaha. Para tetua sekolah Sing Chen juga bersemangat. Wang Chen, dia kembali, adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa mereka tidak khawatir selama setahun. Hilangnya Wang Chen juga membuat para tetua sekolah Sing Chen sangat khawatir. Tapi sekarang, Wang Chen akhirnya kembali, dan dia terlihat sangat kuat. Ya, aku kembali. Wang Chen menganggup dengan sungguh-sungguh pada kata-kata tetua penjaga dan berkata sambil tersenyum. Dia kembali, dia kembali. Hahaha nak, lumayan, kamu tidak menyanyiakan satu tahun pun. He he, aku serahkan sisi ini padamu sekarang. Mata tetua agung bersinar terang. Dia bisa melihat betapa kuatnya Wang Chen dari situasi tadi. Melihat sekelompok orang di belakang Wang Chen, matanya bersinar lebih terang. Aura orang-orang ini membuatnya merasa ketakutan. Wang Chen tidak hanya kembali sendirian, tetapi dia juga membawa sekelompok orang berkuasa bersamanya. Keajaiban macam apa yang akan mereka ciptakan. Menantikannya. Dari mana Wang Chen membawa orang-orang ini kembali, pena tua agung tidak bisa tidak menantikannya. Iya. Mendengar kata-kata tetua agung, Wang Chen menganggup dan berbalik ke sisi lain, melihat orang-orang dari tiga keluarga besar dan Yao Wang Men parubaya. Kalian, ingin menghancurkan keluarga Wangku. Anda ingin membantai keluarga Wang saya. 2015 Begitu Wang Chen menyelesaikan kalimatnya, suasana di area tersebut membeku. Niat membunuh memenuhi udara dalam sekejap. Udara sepertinya membeku saat ini. Seluruh area menjadi sunyi senyap. Hef. Wang Chen Pria parubaya dari Yao Wang Men yang dipaksa mundur oleh serangan telapak tangan Wang Chen tampak mengerikan ketika mendengar kata-kata Wang Chen. Wang Chen, pemuda kuat di depannya sebenarnya adalah Wang Chen. Wang Chen dari keluarga Wang. Bukankah dia sudah mati? Bagaimana dia bisa ada di sini? Pada saat ini, ekspresi pria parubaya itu tidak ramah, dan dia memancarkan niat membunuh yang kuat. Yao Wang Men, baiklah. Melihat pria parubaya itu, Wang Chen mendengus dingin dengan ekspresi tidak ramah. Gerbang Yao Wang, itu benar. Pria parubaya ini berasal dari Yao Wang Men. Ekspresi Wang Chen menjadi lebih dingin ketika dia memikirkan identitasnya. Keluarga Yao Wang Men berselisih darah dengan keluarga Wang. Bisa dikatakan para Yao Wang Men adalah algojo yang secara langsung menyebabkan kehancuran keluarga Wang. Terlebih lagi, setahun yang lalu, Wang Chen terlempar dari tebing oleh pria dari Yao Wang Men. Jika dia tidak bertemu Lan Menghan, dia mungkin sudah mati sekarang. Pada tahun lalu, Wang Chen telah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya untuk pulih ke levelnya saat ini. Oleh karena itu, Yao Wang Men tidak hanya memiliki pertikaian darah dengan keluarga Wang, tetapi mereka juga memiliki pertikaian darah dengan Wang Chen. Pada saat ini, ketika Wang Chen melihat pria dari Yao Wang Men, dia secara alami dipenuhi dengan niat membunuh. Huff, bagus sekali. Bajingan kecil, baguslah kamu masih hidup. Bagus sekali, biarkan aku menjagamu hari ini. Melihat ekspresi tidak ramah di wajah Wang Chen, pria dari Yao Wang Men itu sangat mendominasi. Begitu dia selesai berbicara, dia menepukkan telapak tangannya ke udara. Mati. Saat dia menepuk telapak tangannya, gelombang udara yang dahsyat menyebar ke segala arah. Gemuruh. Terdengar deru angin palem yang rendah dan dalam. Sebuah telapak tangan besar muncul dari udara tipis dan menekan kepala Wang Chen dengan beban gunung tai. Sebelum telapak tangan Xiao Chen tiba, angin palem sudah melonjak, memaksa orang-orang di sekitarnya mundur karena takut terjebak dalam baku tembak. Huff, sebutir cahaya berani bersaing dengan matahari dan bulan. Wang Chen mendengus jijik saat melihat telapak tangan Yao Wang Men mendatanginya. Sesaat kemudian, sosoknya tiba-tiba meledak. Desir-desir. Wang Chen mengeksekusi langkah dewa angin dan mengambil tujuh langkah berturut-turut, membentuk biduk di bawah kakinya. Senjata unsur terkondensasi di tangan Wang Chen, enyahlah. Lampu merah melesat melintasi langit dan senjata energi unsur itu meledak dengan kejam ke arah angin palem yang datang. Gemuruh. Dalam sekejap mata, senjata elemen itu menabrak telapak tangan ilusi. Di tengah suara gemuruh, telapak tangan dengan cepat berubah menjadi cahaya bintang dan menghilang tanpa jejak. Dengan sedikit jeda, Wang Chen menerkam ke depan lagi. Kamu mendekati kematian. Pemusnahan gelombang. Menghadapi Grandmaster peringkat delapan, Wang Chen tidak menahan diri sama sekali dan benar-benar meledak dengan kekuatannya. Delapan gerbang tersembunyi batin terbuka, dan esensi sejati di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Naga esensi sejati berenang dengan liar di meridiannya dan meraung. Tanpa membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, akan sangat sulit mengalahkan Grandmaster peringkat delapan ini. Oleh karena itu, Wang Chen langsung membuka tujuh pertama dari delapan gerbang tersembunyi dalam dan meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim. Dengan dibukanya delapan gerbang tersembunyi dalam, aura Wang Chen telah melonjak ke tingkat yang tak tertandingi pada saat ini. Itu tidak lagi kalah dengan Grandmaster peringkat delapan. Faktanya, itu bahkan lebih kuat. Rambutnya berkibar tanpa angin, dan mata Wang Chen penuh dengan niat membunuh. Wuss! Lampu merah melintas di langit, menyebabkan angin menderu-deru. Energi pedang yang cepat dan ganas melesat ke segala arah. Ding-ding-ding. Sebelum pedang panjang itu jatuh, energi pedanglah yang pertama menimbulkan kekacauan. Itu meninggalkan bekas yang dalam di tembok kota yang sangat keras. Lampu merah membubung ke langit dan menutupi bumi, menyebabkan dunia kehilangan warnanya. Saat ini, seluruh dunia hanya tersisa lampu merah yang mendatangkan malapetaka. Melihat pedang Wang Chen jatuh, pria dari mata Yao Wang Men menunjukkan sedikit kesungguhan. Bagaimana ini mungkin? Dalam hatinya, dia berteriak kaget. Bagaimana Wang Chen bisa sekuat itu? Bagaimana auranya bisa melonjak lagi dalam waktu sesingkat itu? Terlebih lagi, itu telah meningkat ke level ini, dan itu tidak kalah dengan kekuatannya sedikitpun. Pedang ini membuat langit dan bumi kehilangan warnanya. Pedang ini membuat jiwanya sedikit bergetar. Dia dengan cepat memadatkan senjata kehidupan ilahi di tangannya. Menghadapi Wang Chen saat ini, bahkan Grandmaster peringkat delapan tidak berani ceroboh sedikitpun. Namun, bagaimanapun juga, dia masih berada di peringkat delapan Grandmaster. Di bawah pedang yang begitu kuat, dia tidak bergeming. Kakinya berkedip, dan sosoknya langsung mengeluarkan sederet bayangan. Dia sangat cepat. Buk-buk-buk. Setelah mengambil beberapa langkah berturut-turut, pria itu juga meningkatkan kekuatannya secara ekstrim dan mengayunkan pedangnya ke pedang pemusnahan Wang Chen. Dalam sekejap, aura keduanya melonjak hingga ekstrim. Angin menderu-deru dan ombaknya sangat dahsyat. Melihat pemandangan ini, para penonton yang terpaksa mundur sejauh 100 meter terkejut dan tidak percaya. Apakah ini pertarungan antar pembangkit tenaga listrik? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Wang Chen, dia sebenarnya. Saya tidak melihatnya selama setahun, dan dia benar-benar menjadi sangat kuat. Bagaimana dia melakukannya? Apakah dia masih manusia? 21 tahun, dia baru berusia 21 tahun. Melihat kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen saat ini, semua orang terkejut. Mereka tidak percaya bahwa orang di depan mereka, yang auranya sebanding dengan Grandmaster peringkat 8, sebenarnya adalah Wang Chen. Wang Chen, yang menghilang dari Bei Jiang setahun lalu. Dalam setahun, dia benar-benar mengalami kemajuan pesat. Terlebih lagi, mengira Wang Chen baru berusia 21 tahun, hati mereka benar-benar kacau. 21 tahun. Di Bei Jiang, seorang seniman bela diri berusia 21 tahun yang bisa masuk ke alam bela diri kekaisaran sudah dianggap jenius. Namun, Wang Chen saat ini telah mencapai level Grandmaster dan bahkan memiliki kualifikasi untuk menantang Grandmaster peringkat 8. Bagaimana ini mungkin? hati mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Gemuruh. Saat orang-orang ini tidak percaya dan dipenuhi emosi, Wang Chen sudah bertabrakan dengan gerakan pria itu. Suara gemuruh terdengar tanpa henti, dan pedang ki yang keras meluap ke segala arah. Cahaya merah dan hitam melesat ke langit dan memenuhi dunia. Dengan satu gerakan, Wang Chen hanya merasakan darah dan ki di tubuhnya mengalir. Seperti yang diharapkan dari Grandmaster peringkat 8, tekanan yang dia bawa tidaklah biasa. Wang Chen merasa tidak enak saat ini, dan pria dari Yao Wang Men bahkan lebih tidak nyaman. Apakah ini kekuatan Wang Chen? Bukankah ini terlalu menantang surga? Pada saat ini, tidak hanya darah dan ki di tubuhnya yang mengalir, tetapi organ dalamnya juga bergetar. Kekuatan pedang hidup dan mati Wang Chen telah melampaui imajinasinya. Apakah ini kekuatan yang bisa ditunjukkan oleh Grandmaster peringkat 7? Itu benar, Grandmaster peringkat 7. Saat Wang Chen benar-benar melepaskan auranya, dia bisa merasakan bahwa kekuatan Wang Chen hanya setara dengan Grandmaster peringkat 7. Mungkinkah Grandmaster peringkat 7 bisa sekuat ini? Kekuatan jurus ini tidak kalah dengan kekuatan Grandmaster peringkat 8, atau bahkan Grandmaster peringkat 9. Lebih kuat dari dia. Of. Akhirnya, pria dari Yao Wang Men tidak dapat menahannya lagi dan mengeluarkan setegup darah. Wajahnya menjadi pucat saat dia mengeluarkan setegup darah. Enyahlah. Dengan mendengus dingin, energi batin sejati di tubuh Wang Chen meletus lagi dan bergegas menuju pria dari Yao Wang Men. Ledakan. Dengan suara keras, pria itu menjerit kesakitan dan berubah menjadi seberkas cahaya saat dia terlempar ke belakang. Grandmaster peringkat 8 hanya biasa-biasa saja. Setelah mengirim Grandmaster peringkat 8 terbang, bibir Wang Chen melengkung menjadi senyuman dingin. Dia belum mengaktifkan bakat garis keturunannya, kekuatan garis keturunannya, dan bahkan kemampuan mata Rosevins. Hanya dengan mengandalkan 8 gerbang tersembunyi dalam, dia telah mengirim pria itu terbang. Dia hanya biasa saja. Sosoknya bersinar dan dia menggunakan Aeolus Step. Tanpa menunggu pria itu mendarat, Wang Chen mengejarnya. Deng-deng-deng. Dalam beberapa langkah, sosok Wang Chen berkedip terus-menerus dan menghilang dari tempatnya, meninggalkan bayangan. Sebelum pria itu mendarat di tanah, Wang Chen sudah muncul di hadapannya. Mati. Di bawah tatapan ketakutan pria dari Yao Wang Men, Wang Chen mendengus dingin. Dia mengulurkan satu tangan dan meraih pakaian pria itu. Dengan jentikan pergelangan tangannya, kekuatannya meledak. Ledakan. Dengan suara keras, Grandmaster dari Yao Wang Men dicengkeram kerahnya oleh Wang Chen dan dibanting ke tanah. Debu memenuhi udara dan darah muncrat di tengah jeritan. Di bawah tatapan ngeri orang banyak, Grandmaster dibanting ke tanah oleh Wang Chen. Kaca. Suara patah tulang yang tajam terdengar di telinga semua orang, membuat bulu kuduk mereka merinding. Ah. Serangkaian jeritan yang menyayat hati terdengar, membuat semua orang merinding. Turun. Di tengah debu, raungan Wang Chen terdengar lagi. Dengan raungan yang keras, dia mengerahkan kekuatan di tangannya lagi. Kekuatan Wang Chen meletus sekali lagi. Ledakan. Di tengah suara gemuruh, serangkaian suara patah tulang yang mengerikan terdengar. Retak-retak-retak. Tanah retak, dan di tengah debu, samar-samar semua orang bisa melihat kepala Grandmaster peringkat delapan tertanam di tanah. Benar sekali, tembok kota yang sangat kokoh itu benar-benar rusak. Itu benar, kepala yang sangat lemah itu sebenarnya tertanam di tanah yang sangat kokoh. Darah segar menyembur keluar seperti air mancur dan langsung mewarnai tanah menjadi merah. Seluruh tempat itu sunyi. Semua orang menahan nafas dan memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Setelah melakukan semua ini, Wang Chen perlahan bangkit dan menghela nafas. Dia dengan dingin melirik pria dari sekte Yao Wang yang didorong ke tanah di depannya, dan senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Kamu yang pertama. Pertama. Benar, ini hanyalah awal dari balas dendam Wang Chen terhadap Yao Wang Men. Ini hanyalah pembangkit tenaga listrik Yao Wang Men pertama yang dia bunuh. Masih banyak lagi yang akan datang. Setelah mengatakan ini, Wang Chen bangkit dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan seperti dewa perang. Pada saat ini, seluruh tempat itu sunyi-senyap. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun, bahkan suara nafas pun tidak terdengar. 1016. Grandmaster tingkat ke-8 Yao Wang Men jelas tidak akan bertahan. Kepalanya tertanam di tanah yang kokoh dan darah segar terus muncrat. Semua orang hanya bisa merasakan ketakutan di hati mereka. Pada saat ini, aura kehidupan Grandmaster tingkat ke-8 menurun dengan cepat. Grandmaster tingkat ke-8 mati begitu saja. Sulit dipercaya. Pada saat ini, melihat Wang Chen berdiri dengan bangga di tembok kota, semua orang hanya merasa bahwa dia adalah Shuro Neraka, dewa perang. Seberapa kuat dia, dia benar-benar membunuh Grandmaster tingkat ke-8 dalam sekejap mata. Bagaimana itu mungkin? Setelah kejutan awal, semua orang menghirup udara dingin. Mati, Grandmaster tingkat ke-8 sudah mati. Ya Tuhan, Wang Chen, dia. Dia sebenarnya sangat kuat. Dia bukan manusia, dia bukan. Kerumunan menjadi gempar. Orang-orang dari tiga keluarga besar merasa akhir dunia telah tiba, dan wajah mereka sangat pucat. Grandmaster tingkat ke-8 dibunuh oleh Wang Chen dalam sekejap mata. Apa yang bisa mereka gunakan untuk melawan Wang Chen sekarang? Apa yang bisa mereka gunakan untuk memusnahkan keluarga Wang? Pada saat ini, momentum mereka telah turun ke dasar, dan hati mereka sangat tertekan dan berat. Pada saat ini, virasat buruk mulai menyebar ke seluruh anggota tiga klan besar. Patriark itu perkasa, Patriark itu tak terkalahkan. Sebaliknya, orang-orang keluarga Wang berseru kegirangan setelah keterkejutan awal. Mereka bersemangat, gelisah, dan berdarah panas. Sang Patriark telah kembali, dan Sang Patriark sangat kuat. Begitu dia muncul, dia membunuh Grandmaster tingkat ke-8. Apakah itu tidak cukup? Apakah itu tidak cukup untuk membuat mereka bergerah? Sekarang, mereka merasa penuh kekuatan. Pada saat ini, meskipun Tuhan berdiri di depan mereka, mereka tidak akan takut. Kuat, sangat kuat, sial, kapan bos menjadi begitu kuat? Di tengah kerumunan, Kuang Ren mengerutkan bibirnya dan berkata dengan wajah penuh emosi. Benar, orang jahat. Dia sangat kuat sekarang. Ke R juga menghela nafas dengan emosi. Dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia sudah menjadi ahli. Siang Kiankan berkata dengan ekspresi yang rumit. Dia masih belum melupakan seperti apa rupa Wang Chen saat pertama kali masuk sekolah Singchen dan bertemu Wang Chen untuk pertama kalinya. Sekarang, setelah beberapa tahun, dia sudah. Anak ini, dalam satu tahun ini, apa yang telah dia lakukan? Pendeta ke-8 dan ke-5 saling memandang dan mengerucutkan bibir, tidak tahu harus berkata apa. Dalam waktu satu tahun, bocah ini benar-benar tumbuh sedemikian rupa. Apa sebenarnya yang dia lakukan? Sulit untuk dibayangkan. Mereka yang akrab dengan Wang Chen merasa paling rumit dan terkejut saat ini. He he, sekarang sekolah Singchen kita semakin percaya diri. The Great Elder mengungkapkan senyuman dan bergumam. Kembalinya Wang Chen yang kuat tidak hanya memberikan stimulan yang kuat ke dalam keluarga Wang, tetapi juga membawa bantuan besar bagi sekolah Singchen. Penatua pertama mengetahui hal ini dengan sangat baik. Kamu menjadi lebih kuat. Liu Yuan Siu menghela nafas sambil menatap Wang Chen, yang berdiri dengan bangga. Liu Yuan Siu, yang berangsur pulih dari lukanya, berdiri dan menatap Wang Chen dengan ekspresi rumit. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa kuatnya Yao Wang Men ini. Leluhur Agung Orde Kedelapan, leluhur Agung Orde Kedelapan, terbunuh begitu saja. Liu Yuan Siu adalah orang yang paling terkejut. Dia tidak tahu seberapa kuat Wang Chen. Namun, ada satu hal yang dia yakini, yaitu adik perempuannya tidak salah. Wang Chen bukanlah orang biasa. Senyuman puas muncul di wajahnya. Apakah kamu baik-baik saja? Wang Chen tersenyum dan bertanya ketika dia mendengar kata-kata Liu Yuan Siu. Aku baik-baik saja, hanya luka kecil. Liu Yuan Siu berkata sambil menghela nafas. Memang cederanya tidak serius. Hanya saja dia tidak memiliki kesempatan untuk pulih ketika menghadapi Grandmaster Peringkat 8. Sekarang setelah dia pulih, cederanya secara alami tidak menjadi masalah. Oke, ayo kita bunuh lagi. Mendengar kata-kata Liu Yuan Siu, Wang Chen menganggup dan berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia melihat ke arah anggota dari tiga keluarga besar di depan tembok kota. Suasananya suram saat mereka saling memandang. Apakah kamu yang baru saja ingin menghancurkan keluarga Wangku? Wang Chen menyipitkan matanya. Ada banyak orang yang ingin menghancurkan keluarga Wang saya, tapi mereka semua mati lebih dulu. Itu sama untuk kalian semua. Kata-kata Wang Chen penuh dengan niat membunuh, dan nadanya sangat dingin. Membunuh. Pada saat berikutnya, dengan teriakan ringan, sosoknya bersinar, dan di bawah tatapan ngeri dari anggota tiga keluarga besar, Wang Chen menerobos kerumunan. Menghadapi orang-orang ini, dia tidak perlu membuka delapan gerbang tersembunyi dalam sama sekali. Mengandalkan kekuatan Grandmaster Peringkat 7 sudah cukup. He he, sudah waktunya kita berolah raga. Aku akan bergerak dulu. Saat Wang Chen menyerang, Suan Ye, yang mengikuti di belakangnya, tersenyum dan berlari keluar pada saat berikutnya. Aku akan mencobanya juga. Yue Ye juga bersemangat. Pembantaian semacam ini membuat darahnya mendidih, dan dia berlari keluar pada saat berikutnya. He he, membunuh ke segala arah, aku menyukainya. Saya tidak membuat kesalahan saat datang ke Beijing kali ini. Blood Wolf mengjilat bibirnya dan memperlihatkan senyuman haus darah saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sosoknya bersinar, dan dia berlari ke kerumunan. Aku ikut juga. Mutaka pun tak mau ketinggalan. Sial, bagaimana aku bisa tertinggal? Chang Ye buru-buru mengejarnya. Nak, silakan. Tulang tua orang tua ini hanya perlu diperhatikan. Dongfang Niu Hao menyesap minuman keras dan tersenyum pada Wang Yan. Membunuh. Wang Yan mengangguk, dan sambil meraung, dia berlari menuruni tembok kota. Dia adalah anggota keluarga Wang, dan keluarga Wang juga adalah keluarganya. Dia telah melihat situasinya sebelumnya, dan hatinya sudah dipenuhi amarah. Bagaimana dia bisa terus menunggu? Wang Yan juga menyerang. Seketika, Aura kuat dari Grandmaster Martial Artis melonjak. Seniman bela diri Grandmaster, artis bela diri Grandmaster, dan lebih banyak lagi artis bela diri Grandmaster. Munculnya aura ini secara tiba-tiba menyebabkan semua orang panik. Seniman bela diri Grandmaster, Wang Chen sebenarnya membawa kembali begitu banyak Grandmaster Martial Artis, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Seniman bela diri Grandmaster Level 6, Seniman bela diri Grandmaster Level 5, Seniman bela diri Grandmaster Level 3, Seniman bela diri Grandmaster Level 4, Seniman bela diri Grandmaster Level 1. Dalam waktu singkat, aura kuat ini menyebabkan ekspresi semua orang dari tiga keluarga besar berubah drastis, dan anggota keluarga Wang terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat begitu banyak seniman bela diri Grandmaster, dan semuanya sangat kuat. Apa sebenarnya yang dilakukan Patriark mereka? Bagaimana dia bisa membawa kembali begitu banyak ahli yang kuat? Bunuh, saudaraku, kepala keluarga telah kembali. Sudah waktunya kita membalas dendam. Setelah keluarga Wang puli dari keterkejutannya, mereka mengeluarkan suara gemuruh. Saat berikutnya, kemarahan yang telah dipendam orang-orang ini selama setahun meletus. Semuanya meraum marah dan mengikuti dari belakang, menyerbu ke depan. Pada saat ini, serangan balik keluarga Wang akhirnya dimulai. Di bawah serangan Grandmaster Seniman bela diri yang dipimpin oleh Wang Chen, orang-orang dari tiga keluarga besar menangis dan menjerit. Sial, dari mana datangnya begitu banyak pakar hebat? Bukankah Wang Chen sudah mati? Bagaimana dia muncul di sini? Mungkinkah dia sudah mati? Bagaimana orang mati bisa begitu kuat? Sial, siapa bilang Wang Chen sudah mati? Orang-orang dari tiga keluarga besar memutup dalam hati mereka. Mereka ingin melarikan diri, tapi bagaimana keluarga Wang bisa memberi mereka kesempatan? Di bawah serangan Wang Chen dan yang lainnya, orang-orang dari tiga klan segera tersebar dan jatuh ke dalam pengepungan keluarga Wang. Adapun Grandmaster Martial artis dari tiga keluarga besar, mereka langsung terjerat oleh Blue Twolf, Suan Ye, dan yang lainnya. Boom, boom, boom. Serangkaian suara ledakan terdengar, dan angin dari telapak tangan sangat kencang. Gelombang udara mengepul saat pertempuran sengit terjadi. Segera, keluarga Wang sepenuhnya menekan tiga keluarga besar tersebut. Huff, menurutmu kamu mau pergi kemana? Mati, Wang Chen juga tidak menganggur. Ketika dia melihat Grandmaster Orde keempat dari keluarga Ouyang mencoba melarikan diri, matanya menjadi dingin dan dia mengejar Grandmaster dalam sekejap. Mencoba melarikan diri? Tidak mungkin, Wang Chen tidak akan membiarkan musuhnya melarikan diri. Wang Chen tahu bahwa dia harus memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Senjata energi unsur di tangannya mengembun, dan Wang Chen menebas ke depan. Hu hu hu. Gelombang udara mengepul, dan dalam sekejap, pedangki yang besar mengembun dan melesat ke arah punggung Grandmaster Marsial Artis. Merasakan pedangki yang tajam di belakangnya dan aura sedingin es, pemimpin leluhur Orde keempat keluarga Ouyang menjadi pucat, dan sosoknya bersinar ketika dia mencoba memblokir serangan itu. Ekspresinya sangat serius. Situasinya tidak dapat diubah, dan dia mengetahui hal ini dengan sangat baik. Karena itu, ia ingin melarikan diri ketika melihat situasinya tidak baik. Namun siapa sangka Wang Chen masih mengejarnya? Saat ini, dia menangis dengan sedihnya di dalam hatinya. Ledakan. Dengan senjata kehidupan ilahi di depannya, dia memblokir pedang Wang Chen. Di tengah suara gemuruh, pedangki menghantam senjata kehidupan ilahi miliknya. Jiwanya bergetar hebat, dan wajah leluhur peringkat 4 langsung menjadi pucat. Puci. Dia memuntahkan seteguk darah. Buk-buk-buk. Sosok Grandmaster Orde keempat langsung mundur. Dia bukan tandingan Wang Chen. Tapi sekali lagi, dengan kekuatan Wang Chen sebagai puncak Grandmaster Orde ke-7, jadi bagaimana jika dia tidak membuka delapan gerbang tersembunyi dalam? Itu bukanlah sesuatu yang bisa dipertahankan oleh Grandmaster Orde ke-4 seperti dia. Dengan satu gerakan, dia sudah kalah. Mati. Setelah memukul mundur Grandmaster Orde ke-4 dengan satu gerakan, Wang Chen tidak beristirahat. Sebaliknya, dia berhenti dan mengejar Grandmaster Orde ke-4 lagi. Senjata energi unsur di tangannya memotong udara saat dia mengeksekusi penghancur angkatan darat. Ditambah dengan langkah Dewa Angin, penghancur tentara tidak ada bandingannya saat ini, dan kecepatannya bahkan lebih cepat. Di bawah tatapan ngeri dari Grandmaster keluarga Ouyang, itu langsung menuju ke tenggorokannya. Ledakan. Di bawah tabrakan gila lainnya, Grandmaster Orde ke-4 berubah menjadi bola meriam dan dikirim terbang. Serangkaian darah merah tua menyembur keluar dan menyembur ke langit. Pemandangan yang mengerikan. Darah di tubuhnya berjatuhan, organ-organnya terkilir bahkan pecah-pecah. Pada saat ini, dia telah kehilangan kemampuan untuk melawan. Setelah dua langkah, dia tidak bisa lagi bersaing dengan Wang Chen. Pada saat ini, dia sangat merasakan betapa menakutkannya Wang Chen. Tidak, jangan bunuh aku, aku dari keluarga Ouyang, aku adalah ketua-tetua keluarga Ouyang, kamu tidak bisa, kamu. Melihat Wang Chen yang mengejarnya lagi, ketua-tetua keluarga Ouyang mulai berteriak panik. Ketakutan, dia ketakutan saat ini. 1017. Hingga saat ini, kepala keluarga Ouyang masih secara naif berpikir bahwa identitasnya dapat menakuti Wang Chen. Sayangnya, pemikirannya jelas terlalu naif. Jika Wang Chen benar-benar takut dengan identitasnya, apakah dia akan tetap menyerangnya? Itu jelas mustahil. Oleh karena itu, Wang Chen ditakdirkan untuk tidak takut dengan identitasnya. Selain itu, ini bukan masalah apakah Wang Chen takut dengan identitasnya atau tidak. Lebih penting lagi, keluarga Ouyang sudah ingin menghancurkan keluarga Wang. Hubungan antara klan Ouyang dan klan Wang sudah tidak bisa didamaikan. Dalam keadaan seperti itu, apakah Wang Chen masih memiliki banyak raguan? Itu bodoh. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Wang Chen menunjukkan belas kasihan padanya? Membunuh adalah apa yang diinginkan Wang Chen? Tetua kepala keluarga Ouyang. Huff. Dia yang pertama. Sebentar lagi, akan ada lebih banyak lagi kepala keluarga Ouyang yang terbaring dalam genangan darah. Wang Chen tidak akan membiarkan mereka pergi karena mereka memilih untuk menjadi musuh keluarga Wang. Dalam keadaan seperti itu, mendengar teriakan orang ini, Wang Chen menunjukkan senyuman dingin. Mati. Sambil berteriak, senjata kekuatan asal dengan kejam menabrak tubuh orang itu. Puci. Darah segar berceceran indah. Dalam sekejap, jeritan dan tangisan berhenti tiba-tiba. Dengan kepala terpisah dari tubuhnya, kepala tetua keluarga Ouyang ini, seorang prajurit hebat peringkat 4, kepalanya terlempar ke langit pada saat ini. Matanya masih terbuka lebar, dipenuhi rasa panik dan ketakutan. Bahkan dalam kematian, dia tidak percaya bahwa dia akan dibunuh dengan mudah. Bahkan dalam kematian, dia tidak percaya bahwa pertarungan yang mereka pikir pasti akan mereka menangkan akan berakhir seperti ini. Leluhur agung peringkat 8 telah terbunuh, dia telah terbunuh, dan keseimbangan pertempuran ini condong ke arah keluarga Wang. Penatua Ouyang sudah mati. Setelah kematian tetua kepala keluarga Ouyang, terdengar seruan-seru dari kerumunan. Kematian tetua kepala keluarga Ouyang berdampak besar pada tetua kepala keluarga Ouyang. Untuk sesaat, orang-orang klan Ouyang berada dalam kekacauan total. Meraih kepala ketua tetua klan Ouyang, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin saat matanya menyapu medan perang, bunuh, jangan biarkan satu pun hidup. Satu kalimat, mendominasi tanpa batas. Satu kalimat itu mengumumkan nasib semua orang. Kata-katanya menyebabkan hati orang-orang dari tiga klan besar menjadi dingin, dan wajah mereka menjadi pucat. Kata-kata Wang Chen menyatakan hukuman mati mereka. Bunuh, bunuh, bunuh. Mendengar raungan Wang Chen dan melihat Wang Chen memegang kepala ketua tetua klan Ouyang seperti dewa perang, anggota keluarga Wang sangat bersemangat. Pembunuhan membuat darah mereka mendidih. Kemarahan dan keluhan yang telah diapendam selama hampir setahun telah dilepaskan sepenuhnya pada saat ini. Serangan balik mereka telah dimulai, dan awal dari pembantaian mereka telah dimulai. Darah mulai mengalir, tapi kali ini, darah tiga klan besarlah yang mengalir. Tangisan kesakitan tak henti-hentinya. Setiap detik ada yang terjatuh, setiap detik darah mengucur, dan setiap detik nyawa melayang. Banyak dari orang-orang ini yang dianggap kuat di perbatasan utara, tetapi saat ini, mereka tampak begitu tidak berdaya. Tiga klan besar telah mengalami kekalahan. Mereka ingin melarikan diri, dan ingin mengakhiri pertempuran ini. Mereka sangat ketakutan. Namun, bagaimana keluarga Wang membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan? Pembantaian sepihak terjadi. Di bawah kepemimpinan Wang Chen, Wang Chen dan yang lainnya sangat bersemangat, dan kekuatan tempur mereka melonjak. Pembantaian itu tampak sangat sederhana. Ternyata sebuah pertarungan bisa sesederhana itu. Saat ini, anggota keluarga Wang dipenuhi dengan kegembiraan. Blood Union, yang sedang menyergap dan bergegas membantu keluarga Wang, juga keluar dan bergabung dalam pembantaian tersebut. Rute pelarian anggota tiga klan besar diblokir sepenuhnya. Mereka sekarang menjadi binatang yang terperangkap, dan satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah kematian. Ah! Ceritan kesakitan terdengar tak henti-hentinya, dan darah berceceran di mana-mana. Sungguh pemandangan yang tragis. Ah! Ceritan menyayat hati lainnya terdengar, dan darah berceceran di mana-mana. Di tengah kerumunan, sebuah kepala terbang ke udara. Mati. Pada saat ini, ketua-tetua keluarga Dongfang, Grandmaster Orde keempat, juga terbunuh di tempat. Leluhur agung peringkat empat lainnya telah jatuh. Selain Grandmaster Orde keempat dari keluarga Ouyang dan keluarga Namong, para pemimpin dari tiga klan besar semuanya tewas. Adapun Namong Ling dari keluarga Namong, dia secara pribadi dibunuh oleh Liu Yuanxiu. Adapun Grandmaster Orde keempat keluarga timur, dia dibunuh oleh Suan Ye. Tiga pembangkit tenaga listrik besar masing-masing membunuh Grandmaster Orde keempat, dan sejauh ini, pembangkit tenaga listrik dari tiga klan besar pada dasarnya musnah. Wang Yan, Yue Ye, Blue Twelf, dan yang lainnya semuanya mendapatkan keuntungannya sendiri dan membunuh Grandmaster. Ketika Grandmaster dari tiga klan besar terus dibunuh, situasinya menjadi semakin tidak dapat diubah. Sepuluh Grandmaster, selain Grandmaster Yao Wang Men, total sebelas Grandmaster, hampir semuanya terbunuh saat ini. Anggota yang tersisa dari tiga klan besar tidak mampu menahan serangan kuat dari keluarga Wang dan pengepungan sekolah Xingqian dan persatuan darah. Pertempuran itu telah menjadi pembantaian sepihak. Menghadapi pembantaian seperti itu, anggota dari tiga klan besar bahkan kehilangan keinginan untuk melawan. Kematian yang terus-menerus membuat mereka takut. Dewa kematian menari-nari di sekitar mereka, membuat mereka gila. Ah, 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 jangan bunuh aku, jangan. Aku menyerah, aku menyerah, jangan bunuh aku. Tidak, aku tidak ingin mati. Jangan bunuh aku. Di bawah ancaman darah dan kematian, sisa anggota dari tiga klan besar mulai menjadi gila, dan mereka mulai menjerit dan meratap. Mereka menyerah melawan, memeluk kepala, dan lari ke segala arah. Tapi bagaimana keluarga Wang bisa membiarkan mereka pergi? Membunuh. Jangan biarkan siapapun hidup. Menghadapi permohonan belas kasihan mereka, satu-satunya jawaban Wang Chen adalah kata dingin, bunuh. Itu benar. Apalagi yang ada selain pembunuhan dingin. Tidak ada lagi. Wang Chen tidak bersimpati terhadap musuh yang berani menyerang keluarga Wang. Membunuh adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Cerita naik dan turun, dan pemandangannya sangat tragis. Di tengah jeritan, darah terus berceceran. Saat darah berceceran, jeritannya menjadi semakin lemah. Pada akhirnya, mereka tertutup seluruhnya. Setengah jam kemudian, pertempuran berakhir. Saat pertempuran berakhir, pemandangan di tembok kota terlalu mengerikan untuk dilihat. Tiga klan besar telah mengirimkan total 11 Grandmaster, lebih dari 30 artis bela diri kerajaan, dan hampir 100 artis bela diri raja. Saat ini, semuanya telah terbunuh. Tidak ada satupun yang selamat. Pemandangan ini bisa dibilang sangat mengejutkan, menyebabkan orang-orang yang mengamati dalam kegelapan gemetar ketakutan. Bahkan jiwa mereka gemetar. Keluarga Wang sangat kejam dan berkuasa. Yang lebih mengejutkan mereka adalah kekuatan yang ditunjukkan keluarga Wang dalam pertempuran ini. Bagaimana kekuatan ini bisa digambarkan sebagai kuat? Aliansi tiga klan besar telah hancur begitu saja, dan semuanya telah terbunuh. Siapa lagi di seluruh perbatasan utara yang bisa melakukan ini? Sebelah seniman bela diri semuanya tewas. Siapa yang mampu melakukan pembantaian besar-besaran? Selain keluarga Wang, siapa lagi yang bisa melakukannya? Saat ini, keluarga Wang tampaknya berada dalam posisi di mana mereka dapat melakukan apapun kecuali diri mereka sendiri. Keluarga Wang mampu melakukan semua ini karena kembalinya Wang Chen. Wang Chen sendirian membalikkan keadaan. Wang Chen sendirian mengubah hasil pertempuran. Orang-orang yang bersembunyi di kegelapan saling memandang ketika memikirkan hal ini. Wang Chen telah kembali, begitu pula keluarga Wang. Beberapa orang di kota dosa sepertinya melihat bayangan keluarga Wang beberapa tahun yang lalu. Saat itu, meskipun keluarga Wang tidak kuat, mereka sangat tangguh, sombong, ganas, dan haus darah. Kebangkitan keluarga Wang telah dibaptis dengan darah. Khususnya di kota dosa, keluarga Wang telah menggunakan darah untuk membangun posisi mereka. Di kota dosa, berapa banyak orang yang dibantai oleh keluarga Wang? Saat itu, keluarga Wang bisa dikatakan terkenal pada suatu waktu. Bukankah keluarga Wang dulu mirip dengan keluarga Wang sekarang? Sayangnya, kemudian, keluarga Wang menyatukan seluruh kota dosa, menyebabkan kota dosa menjadi damai. Keluarga Wang menyingkirkan tarim tajam mereka dan mulai berinvestasi dalam konstruksi dan penguatan. Sekalipun ada pertempuran selama periode ini, itu tidak terjadi di kota dosa. Sudah terlalu lama sejak keluarga Wang menunjukkan cara yang begitu menggelegar, menyebabkan orang melupakan keberadaan keluarga Wang dan kekuatan keluarga Wang. Mereka telah melupakan sifat haus darah mereka. Pada tahun lalu, meskipun keluarga Wang terus bertengkar, mungkin karena Wang Chen tidak ada, keluarga Wang tidak memiliki kepercayaan diri seperti sebelumnya. Mereka tidak sombong, kuat, dan haus darah seperti dulu. Namun, hari ini berbeda. Kembalinya keluarga Wang dan Wang Chen juga membawa kembalinya keluarga Wang. Keluarga Wang yang gila di masa lalu sekali lagi muncul di depan mata semua orang. Pada saat ini, mereka tiba-tiba teringat bagaimana keluarga Wang berdiri tegak di masa lalu. Memikirkan hal ini, orang-orang yang mengamati dalam kegelapan menghirup udara dingin. Melihat anggota tubuh dan mayat yang patah di tembok kota, melihat darah yang berkumpul di aliran, dan mencium bau busuk yang memenuhi udara, orang-orang ini menghela nafas dalam-dalam. Perbatasan utara sekali lagi memasuki musim gugur yang penuh badai. Kali ini, badainya akan lebih dahsyat. Dengan kembalinya raja, siapa yang bisa bersaing dengannya? Dengan kembalinya keluarga Wang, siapa yang bisa menghentikan mereka? Tiga keluarga besar dan kerajaan angin surgawi mungkin akan pusing. Mulai besok dan seterusnya, nama keluarga Wang dan Wang Chen sekali lagi akan mengguncang perbatasan utara. Di tengah gelombang emosi, orang-orang ini terdiam. Di tembok kota, saat ini, pertempuran telah berakhir. Anggota keluarga Wang terengah-engah. Pertarungan sengit membuat mereka kelelahan. Namun, hal itu juga membuat mereka heboh. Sudah berakhir, pertempuran telah berakhir, mereka telah menang. Melihat tanah berlumuran darah dan anggota badan serta mayat yang patah, orang-orang ini merasakan darah mereka mendidih. Perkasa, perkasa. Darah segar merupakan bentuk kemuliaan bagi mereka. Pada saat ini, kerumunan keluarga Wang bersorak kegirangan. Perkasa, perkasa. Dalam sekejap, anggota keluarga Wang mulai mengaum dengan keras. Kembalinya raja, tak tertandingi. 1018. Wang Chen tersenyum ketika mendengar sorakan dan merasakan kegembiraan mereka. Itu adalah senyuman yang sudah lama tidak dia lihat. Saat ini, dia merasa sangat hangat. Krisis telah teratasi, dan keluarga Wang telah kembali. Semua ini membuat Wang Chen merasa lebih santai. Bersihkan medan perang dan lakukan penghitungan jumlah pegawai. Kalian semua, ikuti aku kembali. Setelah beberapa saat, Wang Chen menghela nafas dan melihat pemandangan yang berantakan sebelum menginstruksikan Siang Kiankan dan yang lainnya. Siang Kiankan dan Sun Yifan menganggup ketika mereka mendengar kata-kata Wang Chen dan segera membuat pengaturan. Bos. Pada saat ini, pria gila, yang berlumuran darah, datang ke sisi Wang Chen dengan ekspresi bersemangat di wajahnya dan berteriak dengan penuh semangat. Orang gila tentu saja yang paling bahagia dengan kembalinya Wang Chen. Bagaimanapun, Wang Chen adalah bosnya. Sekarang setelah Wang Chen kembali, bagaimana mungkin manusia gila itu tidak bersemangat? Khususnya, kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen membuat darah Kuang Ren mendidih. Wang Chen tersenyum pahit saat dia melihat penampilan Kuang Ren yang berlumuran darah. Tak perlu dikatakan lagi, darah ini adalah milik anggota tiga keluarga besar. Orang gila telah membunuh banyak orang dalam pertempuran ini. Setelah tidak bertemu dengannya selama setahun, kekuatan manusia gila itu sebenarnya telah memasuki jajaran ahli bela diri Raja Peringkat 6. Sepertinya menerima warisan keluarga Lei telah memberikan banyak manfaat baginya. Kini, dia memamerkan kekuatannya. Bukan hanya orang gila itu. Siang Kiankan dan yang lainnya juga mengalami kemajuan signifikan dalam satu tahun terakhir. Pertarungan hari ini membuat Wang Chen memahami kekuatan keluarga Wang sekali lagi. Hei hei, lumayan, rasanya luar biasa. Aku sudah lama tidak mengalami pertarungan yang memuaskan seperti ini. Ketika Wang Chen datang ke cambuk ular Wang Chen, Yue Ye dan yang lainnya juga telah mengakhiri pertempuran mereka dan kembali ke sisi Wang Chen. Pertarungan ini bisa dikatakan telah menggugah emosi orang-orang tersebut. Pembantaian seperti itu jarang terjadi di daratan tengah, apalagi di mereka. Kali ini, dia sangat bersemangat untuk berpartisipasi secara pribadi dalam pembantaian tersebut. Darah yang mengalir di nadinya adalah darah pertempuran. Garis keturunan bulan dari klan bintang bulan lahir untuk melindungi keberadaan vena bintang. Mereka dilahirkan untuk bertarung. Haha, saudaraku, kali ini kita datang ke tempat yang tepat. Tidak hanya Yue Ye, tapi Chang Ye, Blue Tewolf, dan yang lainnya juga sangat bersemangat. Membunuh adalah stimulan bagi seorang seniman bela diri. Darah adalah kemuliaan mereka. Pembantaian seperti itu membuat semua orang menjadi sangat bersemangat. Orang-orang di perbatasan utara hanya biasa-biasa saja. Apakah tidak ada yang lebih kuat? Suan Ye mengalihkan pandangannya ke arah Wang Chen saat dia mengerutkan bibir dan bertanya dengan ekspresi malas. Leluhur peringkat empat jelas tidak cukup di depannya. Pakar, iya, sebentar lagi kita akan bertemu mereka. Mata Wang Chen sedikit menyipit saat mendengar kata-kata Suan Ye. Tiga klan besar memiliki sejarah ratusan tahun. Bagaimana bisa sesederhana itu? Leluhur agung peringkat empat jelas tidak semuanya. Selanjutnya, pertempuran yang lebih intens akan dimulai. Namun, kali ini, bukan lagi tiga klan yang memulai badai berdarah tersebut. Sebaliknya, klan Wang lah yang memulai badai berdarah itu. Secepatnya, he he, aku menantikannya. Saya harap perbatasan utara tidak mengecewakan saya. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Suan Ye berbinar dan dia tersenyum. Dia menantikan pertempuran yang akan dimulai. Di bawah pimpinan Wang Chen, kelompok itu dengan cepat menuju kediaman keluarga Wang. Saat Wang Chen dan yang lainnya kembali ke kediaman keluarga Wang, orang-orang yang awalnya menyaksikan pertempuran dalam kegelapan benar-benar berada dalam kekacauan. Semuanya turun ke jalan dengan ekspresi rumit dan melihat ke arah tembok kota dengan ekspresi aneh. Ada sedikit bau darah di udara, yang membuat semua orang merasa lebih emosional. Dibunuh, mereka semua terbunuh, tidak ada satupun yang tersisa. Keluarga Wang, keluarga Wang yang berdarah telah kembali. Wang Chen telah melakukan apa yang dia katakan lagi, tidak membiarkan satupun hidup. Kali ini, keluarga Wang dan tiga klan besar benar-benar tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka meninggal. Perbatasan utara berada dalam kekacauan total. Wang Chen sangat kuat, keluarga Wang sangat kuat. Pada saat ini, ini adalah satu-satunya pemikiran di benak setiap orang. Dalam menghadapi pengepungan tiga klan besar, dia benar-benar menyelesaikan pembalikan yang begitu indah. Siapa yang bisa bersaing dengan keluarga Wang? Pertarungan ini, yang awalnya tidak memiliki ketegangan, kini telah jatuh ke dalam situasi yang membingungkan. Setelah Wang Chen kembali, kekuatan keluarga Wang meningkat pesat. Bagaimana cara tiga klan besar menghadapi mereka? Bagaimana keluarga Wang akan membalas? Di aula keluarga Wang, semua anggota inti keluarga Wang berkumpul di sini. Bagaimana hasilnya? Duduk di kursi tertinggi, Wang Chen memandang siang kiankan dan menghela nafas. Meski berhasil memenangkan pertempuran, keluarga Wang tetap menderita kerugian besar. Kami kehilangan dua kaisar bela diri, 27 kaisar bela diri, dan 33 seniman bela diri dan seniman bela diri sejati. Sebanyak 62 orang. Saat ini, jumlah kita yang tersisa kurang dari 130 orang. Di antara mereka, 14 adalah kaisar bela diri. 56 kaisar bela diri, dan 67 seniman bela diri dan seniman bela diri sejati. Mendengar perkataan Wang Chen, Sun Yifan segera melaporkan situasi saat ini. Suaranya agak berat, terbukti, kerugian yang mereka derita kali ini terlalu besar. Sebanyak 62 orang. Ini hampir sepertiga dari total kekuatan keluarga Wang. Kehilangan seperti ini tak tertahankan bagi keluarga Wang. Mendengar hasil ini, Wang Chen mengerutkan kening. 62 orang, total 62 orang tewas. Bagi keluarga Wang saat ini, Wang Chen jelas tahu pukulan macam apa ini. Selain itu, Wang Chen juga mengetahui bahwa sebagian besar dari orang-orang ini telah terbunuh sebelum dia tiba. Menghadapi serangan tiga keluarga utama, keluarga Wang tidak dapat menahannya dan menderita kerugian besar. Adapun pembantaian berikutnya, tidak banyak korban jiwa. Itu hampir merupakan pembantaian sepihak, jadi tentu saja kerugian mereka tidak terlalu besar. Tiga keluarga utama, sangat bagus. Menyipitkan matanya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Matanya bersinar dingin dan hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Jika dia tidak datang tepat waktu, klan Wang akan dimusnahkan hari ini. Sesuaikan jumlah orangnya. Dalam tiga hari, aku akan membuat perbatasan utara gemetar demi keluarga Wang. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Suaranya sangat serius. Dalam tiga hari, dia akan membuat seluruh perbatasan utara gemetar demi keluarga Wang. Lebih penting lagi, dia akan membuat tiga keluarga utama gemetar terhadap keluarga Wang. Mendengar kata-kata Wang Chen, orang-orang di aula sepertinya mengetahui sesuatu dan langsung bersemangat. Memikirkan tentang kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen dan orang-orang yang dibawa Wang Chen, keluarga Wang langsung dipenuhi dengan keyakinan. Hei hei, jangan khawatir. Tiga hari sudah lebih dari cukup. Siang Kian Chan berkata sambil tersenyum sinis. Setelah masalah resmi diselesaikan, Wang Chen memperkenalkan Yue Ye dan yang lainnya kepada keluarga Wang. Mendengarkan perkenalan Wang Chen, orang-orang di aula tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sialan para Yao Wang Men itu. Hef, bos, kami tidak akan melepaskan para Yao Wang Men. Beraninya ante keluarga Zan menjadi begitu sombong. Kami akan menghancurkannya. Setelah mengetahui apa yang dialami Wang Chen setahun terakhir, Kuang Ren langsung berteriak dengan marah. Di bawah perkenalan Wang Chen, mereka tahu mengapa Wang Chen menghilang dan bagaimana Wang Chen lolos dari kematian dan kembali. Mereka juga tahu apa yang dialami Wang Chen selama setahun terakhir. Mereka tidak menyangka bahwa Wang Chen benar-benar akan pergi ke Provinsi Barbarian karena kombinasi berbagai faktor yang aneh. Tidak heran mereka tidak dapat menemukan jejak Wang Chen setelah mencari di seluruh perbatasan utara. Dia sebenarnya telah pergi ke Daratan Tengah dan Negeri Sembilan Prefektur. Hal ini membuat Kuang Ren menghela nafas dengan emosi. Itu juga membuat semua orang di keluarga Wang menghela nafas dengan emosi. Dalam setahun terakhir, banyak hal telah terjadi pada Wang Chen. Pada saat yang sama, mereka juga tahu bahwa selain Wang Yan dan Dongfang Miuhau, orang-orang lain yang dibawa kembali oleh Wang Chen semuanya berasal dari Daratan Tengah. Tidak heran dia begitu kuat. Daratan Tengah memang merupakan tempat asal talenta. Nona Lan, keluarga Wang berhutang budi padamu. Di masa depan, jika kamu butuh sesuatu, beri tahu aku. Aku, Kuang Ren, bahkan tidak akan cemberut. Kuang Ren buru-buru berkata pada Lan Menghan. Ya, Nona Lan, Anda menyelamatkan kepala keluarga, yang setara dengan menyelamatkan seluruh keluarga Wang. Di masa depan, jika ada kebutuhan, kami akan mendaki Gunung Pedang dan terjun ke Lautan Api. Kami tidak akan melakukannya bahkan mengerutkan kening. Segera setelah itu, beruang hitam, Zhang Hu, Sun Yifan, dan yang lainnya dengan cepat menambahkan. Bagi keluarga Wang, penyelamatan Wang Chen oleh Lan Menghan sudah sangat jelas artinya. Setelah mendengar perkataan keluarga Wang, Lan Menghan sedikit tersipu dan merasa sedikit malu. Antusiasme keluarga Wang benar-benar membuatnya kewalahan dengan bantuan tersebut. Hef, Yao Wang Men, Bos, kapan kita akan memusnahkan mereka? Wang Ren mengerutkan bibirnya dan mengubah topik pembicaraan menjadi Wang Chen. Ya, Yao Wang Men, keluarga Wang belum selesai dengan mereka. Memikirkan apa yang telah dilakukan Yao Wang Men terhadap Wang Chen dan apa yang telah dilakukan Yao Wang Men terhadap keluarga Wang, keluarga Wang dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Yao Wang Men, kami akan menyelesaikan skor ini secara perlahan. Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam. Semua orang bisa merasakan niat membunuh dalam kata-katanya. Bos, aku bersamamu. Mutaka berdiri di samping Wang Chen dan berkata dengan tegas. Hei hei, aku tidak keberatan melakukan perjalanan ke Hongsu. Yue Ye berkata sambil tersenyum. Saya juga, Blood Wolf, Chang Ye, dan yang lainnya dengan cepat menyatakan dukungan mereka. Bagaimanapun, mereka merasa bersama Wang Chen pasti menyenangkan. Bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Saya akan melakukan perjalanan ke Hongsu setelah menyelesaikan masalah di Beijing. Wang Chen menganggup dan berkata dengan suara yang dalam. Dia secara alami tersentuh oleh dukungan dari Blood Wolf dan yang lainnya. Kami akan istirahat hari ini. Besok, kami akan mengumpulkan orang-orang kami dan pindah secara terpisah. Keluarga Namong akan bertemu lagi. Wang Chen berkata kepada Sun Yifan dan Siang Kiankan saat semua orang hendak pergi setelah mereka selesai berdiskusi dan mengingat masa lalu. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, Sun Yifan dan Siang Kiankan terdiam sesaat. Mereka terkejut. Bukankah mereka mengatakan akan memulai operasinya dalam tiga hari? Mengapa mereka mulai besok? Namun, mereka berdua sepertinya memikirkan sesuatu dan sepertinya mereka memahami sesuatu. Masalah hari ini saja tidak cukup untuk mengguncang Beijing dalam tiga hari. Keluarga Namong jelas menjadi target pertama Wang Chen. 1019 Setelah mengetahui pikiran Wang Chen, Sun Yifan dan Siang Kiankan secara alami menjadi tenang. Karena mereka punya tujuan, tentu saja merupakan pilihan terbaik untuk bertindak sesegera mungkin. Jika tidak, jika ketiga klan besar kembali sadar dan membuat persiapan yang cukup, akan terlambat bagi mereka untuk bertindak setelah mereka memiliki cara untuk menghadapi situasi tersebut. Keluarga Namong, he he, aku menyukainya. Siang Kiankan tersenyum saat memikirkan hal ini. Bagaimana dengan kerajaan Tian Feng? Sun Yifan sedikit khawatir. Kerajaan Tian Feng. Mendengar kata-kata Sun Yifan, Wang Chen sedikit menyepitkan matanya dan menunjukkan senyuman dingin. Kerajaan Tian Feng. Mereka tidak akan ikut campur. Jika mereka melakukannya. Mengatakan ini, Wang Chen tidak melanjutkan, tapi kilatan dingin melintas di matanya. Maksudnya jelas dengan sendirinya. Mendengar kata-kata Wang Chen, Siang Kiankan dan Sun Yifan saling berpandangan, tidak bisa berkata-kata. Jelas sekali-kali ini, Wang Chen sedang marah. Perilaku kerajaan Tian Feng selama setahun terakhir telah membuat Wang Chen sangat tidak senang dengan para biksu. Terutama apa yang telah dilakukan kerajaan Tian Feng terhadap Zilan. Dalam perjalanan pulang, Kuang Ren telah menceritakan masalah ini kepada Wang Chen. Fakta bahwa kerajaan Tian Feng telah memenjarakan Zilan dan berusaha memaksa Zilan menikah dengannya adalah hal yang paling membuat marah Wang Chen. Meskipun Zilan hanyalah tunangan Wang Chen secara nominal, meskipun Wang Chen sudah memiliki Yosin Yan. Namun, Wang Chen tahu seberapa banyak yang telah dilakukan Zilan untuknya dan keluarga Wang. Wang Chen sudah menganggap Zilan sebagai bagian dari keluarga Wang. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menindas Zilan. Bahkan keluarga Zilan pun tidak. Wang Chen dapat memahami mengapa keluarga kerajaan-kerajaan Tian Feng ingin Zilan meninggalkan keluarga Wang. Namun, dia tidak bisa membiarkan mereka memenjarakan Zilan. Dia tidak bisa membiarkan mereka mengumumkan pengusiran Zilan dari keluarga kerajaan-kerajaan Tian Feng. Jika Zilan masih menjadi anggota keluarga Kekaisaran Kerajaan Angin Surgawi, mungkin Wang Chen akan memberikan wajah Zilan dan tidak peduli dengan apa yang terjadi setahun terakhir dengan keluarga Kekaisaran Kerajaan Angin Surgawi. Tapi sekarang setelah Zilan diusir, kemarahan di hati Wang Chen benar-benar tersulut. Karena Zilan tidak lagi berhubungan dengan keluarga Kerajaan-Kerajaan Angin Surgawi, Wang Chen tidak perlu lagi berhadapan dengan Kerajaan Angin Surgawi. Selain itu, Wang Chen dapat membayangkan tekanan yang dialami Zilan selama periode waktu ini. Demi keluarga Wang, dia diusir dari keluarga. Tekanan psikologis semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Seberapa besar tekanan yang dialami Zilan? Memikirkan hal ini, tidak ada alasan bagi Wang Chen untuk tidak membenci keluarga Kerajaan-Kerajaan Angin Surgawi. Jika mereka tidak keluar untuk menimbulkan masalah sekarang, mungkin Wang Chen untuk sementara tidak bisa menyelesaikan masalah dengan Kerajaan Angin Surgawi karena dia tidak ingin Zilan merasa buruk. Namun, jika Kerajaan Angin Surgawi melompat keluar untuk menimbulkan masalah saat ini, Wang Chen pasti tidak akan keberatan untuk segera menyelesaikan masalah. Justru karena inilah Wang Chen memucapkan kata-kata ini dengan tegas. Jika memungkinkan, yang terbaik adalah menghindarinya sebisa mungkin. Sisi Zilan tidak mudah untuk dihadapi. Dia telah melakukan banyak hal untukmu. Mengetahui apa yang dipikirkan Wang Chen, siang kiankan sedikit mengernyit dan menghela nafas sebelum tersenyum pahit. Aku tahu, Wang Chen menganggup dan berkata. Zilan memang telah banyak berkorban, yang membuat Wang Chen merasa berhutang banyak padanya. Di masa depan, dia pasti akan menemukan kesempatan untuk menebus kesalahannya. Wang Chen berpikir dalam hatinya. N, itu bagus. Saya tahu tentang masalah ini. Kita bisa berangkat besok pagi. Saya akan mengatur personelnya. Keluarga Namong bukanlah setengah keluarga. Kami tidak memiliki cukup banyak orang. Meskipun, kekuatanmu telah meningkat pesat kali ini dan kamu membawa kembali banyak ahli, kami tidak boleh lengah. Keluarga Namong telah ada selama ratusan tahun, tidak sesederhana yang kita kira. Saya akan membahas masalah bantuan dengan para tetua sekte nanti. Sun Yifan akan pergi ke Aliansi Darah untuk mencari bantuan. Aliansi Darah tidak sesederhana yang kita kira. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak menonjolkan diri, kekuatan mereka bisa dikatakan tidak kalah dengan gunung Donglin di masa lalu, atau bahkan sekte cahaya bulan saat ini, atau bahkan sekte api mengamuk. Mereka juga dapat memberikan banyak bantuan. Mendengar perkataan Wang Chen, siang kiankan menghela nafas dan berkata dengan suara rendah. Jika Wang Chen masih mengingat Zilan dan peduli pada Zilan, itu bagus sekali. Kalau begitu, dia tidak perlu terlalu khawatir. Dia percaya bahwa Wang Chen akan mengendalikan ini dengan baik. Ini, siang kiankan berbalik dan pergi. Melihat siang kiankan dan Sun Yifan pergi, Wang Chen tinggal di ruang tamu sendirian, alisnya sedikit berkerut, seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya dan pergi ke halaman belakang. Adapun Blood Wolf, Wang Yan, dan yang lainnya, mereka sudah diatur untuk tinggal di halaman belakang. Malam itu gelap, dan angin bertiup kencang. Angin sejuk bertiup lembut, dan bulan keperakan menggantung tinggi di langit. Berdiri di dekat jendela, dia memandang ke langit malam. Ekspresi lelah muncul di wajah Wang Chen. Setelah hari yang sibuk, dia sangat lelah. Pada hari pertamanya kembali ke keluarga Wang, ada terlalu banyak hal yang menunggu untuk ditangani oleh Wang Chen. Apalagi karena dia harus berangkat ke keluarga namun keesokan paginya, Wang Chen punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Sore harinya, dia pergi mengunjungi bibinya, yang membuat Wang Chen merasakan rasa kekeluargaan yang kuat. Perasaan ini sangat bagus. Ini adalah satu-satunya hal yang membuat Wang Chen merasa rileks. Senyuman muncul di sudut mulutnya. Setelah membuang senyuman ini dari kepalanya, Wang Chen menghela nafas, melihat kekejauhan, dan sedikit menyipitkan matanya. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga namung. Sudah waktunya bagi mereka untuk membayar harganya. Nak. Saat Wang Chen sedang memikirkan tentang bagaimana menghadapi keluarga namung, suara tetua agung datang dari luar pintu. Itu benar, itu adalah tetua agung dari sekte tersebut. Hari ini, Wang Chen sedang sibuk, jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan tetua agung. Mendengar suara tetua agung, Wang Chen buru-buru berbalik dan berjalan ke pintu sekte. Penatua yang hebat. Segera, dia membuka pintu dan melihat tetua agung berdiri di depan pintu, dan Wang Chen tersenyum. Haha, nak, lumayan. Aku tidak menyangka kamu akan tumbuh begitu besar dalam setahun. Dalam beberapa hari, mungkin aku akan memanggilmu penatua. Mendengar kata-kata Wang Chen, jejak kepuasan muncul di mata tetua agung. Beberapa tahun yang lalu, pemuda keras kepala itu telah tumbuh sedemikian tinggi. Hmm, tetua, kamu, tetua, itu. Mendengar kata-kata tetua agung, Wang Chen menunjukkan sedikit keterkejutan. Dalam beberapa hari, penatua agung akan memanggil saya penatua. Apa yang sedang terjadi? Meskipun dia sudah menjadi penatua sekolah Singchen. Tapi, sepertinya, tetua agung seharusnya tidak memanggilnya seperti itu, kan? Dalam beberapa hari. Dalam beberapa hari, apa maksudnya? Hmm, nak, benar. Dalam beberapa hari, aku akan memanggilmu penatua. Anda harusnya tahu tentang situasi di sekolah Singchen, bukan? Tetua agung tersenyum. Sekte Luna berbintang. Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. Situasi di sekolah Singchen, itu seharusnya adalah sekte Steriluna. Itu benar, sekte Steriluna. Setelah hampir seribu tahun toleransi dan perkembangan, sekolah Singchen akan segera kembali. The Great Elder mengungkapkan sedikit antisipasi saat dia bergumam. Ini, Wang Chen terperangah dengan kata-kata limu. Sekolah Singchen akan kembali. Wang Chen bisa menebak apa maksudnya? Mungkinkah sekolah Singchen akan kembali ke daratan tengah? He he, di tahun ini, banyak hal telah terjadi di sekolah Singchen. Sekarang, sekolah Singchen memiliki tiga seniman bela diri yang telah menjadi orang suci bela diri. Termasuk pemimpin sekte dan imam kepala yang asli, kami sekarang memiliki lima orang suci bela diri. Sudah waktunya bagi sekolah Singchen mengumumkan kembalinya mereka. The Great Elder dipenuhi dengan emosi. Lima orang suci bela diri. Setelah mendengar kata-kata tetua pertama, Wang Chen terkejut. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka sekolah Singchen akan berkembang sedemikian rupa. Pemimpin sekte dan imam kepala yang asli. Maksudmu pemimpin sekte dan kepala imam dari sekte Steriluna? Mereka adalah pemimpin sekte dan imam kepala sekolah Singchen yang sebenarnya. Adapun pemimpin sekte sekolah Singchen perbatasan utara saat ini, dia sebenarnya hanyalah seorang tetua. Sekte Steriluna, dia tidak menyangka. Sekolah Singchen akan kembali. Ini adalah satu-satunya kalimat yang tersisa di benak Wang Chen saat matanya bersinar karena kegembiraan. Sekolah Singchen akhirnya akan kembali. Tuan, apakah kamu melihatnya? Kau akan melihatnya. Setelah kegembiraan, jejak nostalgia muncul di mata Wang Chen saat dia bergumam. Guru? Benar, Lin Zhan. Lin Zhan adalah guru Wang Chen. Meskipun Wang Chen jarang memanggilnya seperti ini, Lin Zhan adalah satu-satunya guru Wang Chen. Sayangnya, satu tahun yang lalu, Lin Zhan telah menghabiskan sisa energi spiritualnya untuk melindungi Wang Chen. Namun, dia menghilang tanpa jejak. Lenyap, bagi Lin Zhan, yang berwujud roh, apa artinya menghilang? Itu berarti jiwanya telah hancur. Namun, Wang Chen tidak mempercayai hal ini. Dia tidak percaya bahwa Lin Zhan benar-benar telah pergi. Dia sangat yakin bahwa suatu hari, Lin Zhan akan muncul lagi. Saat ini, dia tidak cukup kuat. Jika suatu hari, kekuatannya cukup, Wang Chen yakin Lin Zhan akan kembali lagi. Nah, tiga hari kemudian, sekolah Singchen kita akan menjadi orang pertama yang mengambil tindakan dari Perbatasan Utara dan mengumumkan kembalinya kita. He he, bagus sekali, kami bisa bekerja sama dengan Anda. Ini juga merupakan peluang. Saya mendengar dari siang kiankan bahwa Anda bersiap berangkat ke klan Namong besok. Penatua Agung bertanya sambil tersenyum. Wang Chen menganggup dan berkata, di saat yang sama, dia sangat gembira. Tampaknya sekolah Singchen telah melakukan semua persiapan. Perbatasan Utara. Sekarang sekolah Singchen mengumumkan kembalinya mereka dengan Perbatasan Utara sebagai basis mereka, jelas sekali bahwa mereka ingin menyatukan Perbatasan Utara. Lagi pula, ada banyak pakar di Daratan Tengah. Tanpa basis yang cukup kuat, mengumumkan kembalinya mereka secara langsung ke Daratan Tengah akan menimbulkan banyak masalah. Menggunakan Perbatasan Utara sebagai markas mereka, kembali ke Daratan Tengah memang merupakan pilihan terbaik. Sekolah Singchen tidak salah melakukan ini. Hari ini, sekolah Singchen telah menunggu begitu lama, begitu pula dia. Perbatasan Utara. Sekolah Singchen ingin menyatukan Perbatasan Utara. Klan Wang juga ingin berdiri tegak di Perbatasan Utara. Bagus sekali, mereka bisa bekerja sama satu sama lain dalam operasi ini. Biarkan Perbatasan Utara terbalik dan menjadi teror. 1020. Wang Chen tidak bertanya lagi. Dia tahu bahwa sekolah Singchen akan bangkit kembali, dan itu sudah cukup. Mengenai metode apa yang akan digunakan sekolah Singchen, dia yakin itu sudah diputuskan, dan dia tidak perlu tahu terlalu banyak. Sekarang, yang ingin dilakukan Wang Chen adalah menghancurkan keluarga Namong. Baiklah, nak, saya sudah mengirim pesan ke sekte tersebut. Saya yakin orang-orang tua itu akan sangat senang mengetahui bahwa Anda kembali. Namun, menurutku meskipun aku tidak mengirim pesan, mereka akan segera mengetahuinya. Bukan. Bocah nakal, kali ini, kamu telah memberi kami banyak perhatian. Melihat Wang Chen, tetua agung tersenyum pahit. Dia masih belum bisa tenang setelah kejadian mengejutkan yang terjadi pagi ini. Dia tahu bahwa Wang Chen telah benar-benar dewasa, benar-benar dewasa. Orang-orang kami juga akan berangkat ke keluarga Namong besok. Pada saat yang sama, sekolah Sing Chen kami akan menggunakan metode menyeluruh, mulai dari kerajaan Tian Feng, untuk menyapu semua sekte di kerajaan Tian Feng. Lupakan mereka yang menyerah, tetapi jika mereka tidak. Saat tetua agung mengatakan ini, cahaya dingin muncul di matanya. Maksudnya sudah terbukti dengan sendirinya. Jelas sekali, kali ini sekolah Sing Chen benar-benar berencana untuk membuka pendahuluan berdarah, dan membiarkan seluruh perbatasan utara terdiam dalam badai darah. Bagus. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Badai darah. Wang Chen melihat keluar jendela dan berpikir, langit akan berubah. Nak, pergi dan temui Zilan sebelum kamu pergi. Dia telah berusaha keras tahun ini. Setelah masalah ini selesai, tetua agung tidak ingin tinggal di sini dan terus mengganggu Wang Chen. Setelah menghela nafas, dia menepuk bahu Wang Chen dan menghela nafas. Zilan. Mendengar kata-kata tetua agung, sosok Wang Chen sedikit terdiam. Iya, ketika dia kembali hari ini, selain melihat Zilan di aula, Wang Chen sepertinya sengaja menghindari Zilan. Mungkin karena hubungan keduanya itulah Wang Chen tidak tahu bagaimana menghadapi Zilan. Mungkin karena Zilan telah berkorban begitu banyak demi keluarga Wang dan Wang Chen sehingga Wang Chen tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dia memilih untuk menghindar dengan sengaja. Namun, apakah ini baik-baik saja? Wang Chen bisa membayangkan berapa banyak pengorbanan Zilan selama setahun terakhir. Namun, karena hal inilah Wang Chen merasa semakin rumit. Aku tahu. Merasakan tatapan tetua pertama, Wang Chen tersenyum pahit dan menghela nafas. Mungkin sudah waktunya bertemu Zilan. Menghindari bukanlah masalah. N, lakukan sesuai keinginanmu, nak. Aku pergi dulu. Melihat ekspresi rumit di wajah Wang Chen, tetua agung secara alami tahu apa yang dia pikirkan. Dia tersenyum, menepuk bahu Wang Chen, dan berbalik untuk pergi. Setelah tetua agung pergi, Wang Chen tetap diam di kamar untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia berdiri dan memandang ke langit. Dengan sedikit ragu, dia berjalan menuju ke Diaman Zilan. Itu adalah halaman mandiri di halaman belakang keluarga Wang. Di bawah sinar bulan, bunga-bunga bermekaran dan harum, menampakkan keindahan yang unik. Saat ini, Wang Chen berdiri di sisi ini. Zilan, benar sekali, ini adalah halaman Zilan. Tentu saja, ada juga KR. Awalnya, Huan Wu seharusnya ada di sana juga. Namun, dia sudah meninggalkan keluarga Wang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Sejak kembali dari tanah kuno, Huan Wu telah pulih dari luka seriusnya dan memonsum sipil obat yang ampuh. Kekuatannya mulai pulih dengan cepat. Tidur, memulihkan diri, dan berkultivasi sepertinya adalah satu-satunya hal yang dilakukan Huan Wu selama beberapa tahun terakhir. Dia tampaknya menjadi misterius dan asing. Dua tahun lalu, Huan Wu telah meninggalkan keluarga Wang, mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus dia lakukan. Sejak itu, Huan Wu meninggalkan keluarga Wang, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Sekarang, hanya Zilan dan KR yang tinggal di sini. Berdiri di pintu masuk halaman, Wang Chen ragu-ragu untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia melangkah maju dan memasuki halaman. Kak Zilan, ada apa? Apakah kamu memikirkan tentang itu lagi? Begitu dia melangkah ke halaman, Wang Chen, dengan pendengarannya yang luar biasa, samar-samar mendengar suara tajam KR. Tidak. Suara Zilan terdengar berikutnya. Dia masih selembut air. Huff. Jangan berbohong. Kamu sudah seperti ini setiap hari selama setahun terakhir. Sialan itu akhirnya kembali. Huff. Bajingan itu. Dia bahkan tidak menghubungi kami dalam waktu satu tahun. Sialan. Aku harus memberinya pelajaran. KR mendengus. Wang Chen bahkan bisa membayangkan KR mengepalkan tangannya dengan wajah penuh kebencian. Memikirkan hal ini, Wang Chen tersenyum pahit. Tampaknya pendapat orang ini tentang dirinya tidak biasa. KR juga seseorang yang membuatnya sakit kepala. Namun, saudari Zilan, orang terkutuk itu bahkan tidak datang mencarimu ketika dia kembali hari ini. Huff. Dia keterlaluan. Saat Wang Chen merasa emosional, suara KR terdengar dari kamar lagi. Itu masih jelas, tapi dipenuhi dengan ketidakpuasan. Dia baru saja kembali, dia sangat sibuk. Zilan membantu Wang Chen keluar dari kesulitan. Selama ini, dia selalu pengertian, perhatian, dan lembut. Sibuk. Begitu sibuk sehingga dia tidak punya waktu untuk menemuimu. Menurutku orang ini hanya berpura-pura bodoh. Huff. Lihat bagaimana aku akan memberinya pelajaran. Juga? Saudari Zilan, bisakah kamu tidak selalu membelanya? Serius? Aku mulai bertanya-tanya apa yang kamu pikirkan. Saya pikir anda harus berhati-hati. Kali ini, orang ini telah berubah sedikit ketika dia kembali. Tidakkah kamu melihat dua wanita yang mengikutinya kembali? Mereka berdua sangat cantik. Salah satunya adalah malam berbintang. Menurut Kuang Ren, dia sepertinya berasal dari klan Starmoon. Inilah klan paling misterius di benua tengah. Ini adalah musuh yang sangat besar. Oh iya, ada juga Lan Menghan, dia dari klan Lan di Provinsi Barbarian. Kuang Ren juga mendengar bahwa dia telah bersama orang jahat ini selama setahun. Terlebih lagi, orang jahat ini diselamatkan olehnya. Melihat penampilannya, dia pasti tertarik dengan pria jahat ini. Kalau tidak, mengapa dia mengikutinya ke sini? Bagaimanapun, kedua orang ini sangat berbahaya, saya harus berhati-hati. Tidak, saya harus menghubungi saudari Xin Yan sesegera mungkin mengenai masalah ini. Biarkan dia mengendalikannya, atau orang jahat ini akan menjungkir balikkan surga. Saudari Zilan, pada saat itu, kamu akan diintimidasi sampai mati. K.R. cemberut dan mendengus dengan ekspresi tidak puas. Harus dikatakan bahwa Indra ke-6 seorang wanita benar-benar menakutkan. Segera, K.R. menatap Lan Menghan dan Steri Knight. Malam berbintang, Wang Chen tidak berani mengatakan apapun. Namun, Lan Menghan, bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui apa yang dipikirkannya? Saat ini, mendengar kata-kata K.R., Wang Chen tersipu malu. K.R., jangan terlalu banyak berpikir. Steri Knight dan Lan Menghan keduanya sangat bagus. Terlebih lagi, Lan Menghan adalah penyelamatnya. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Dan, jika, 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 dia benar-benar setuju untuk membiarkan Lan Menghan tinggal, itu juga akan menjadi hal yang baik. Sementara Wang Chen tersipu malu, Zilan menghela nafas. Mendengar perkataan Zilan, Wang Chen tiba-tiba menghela nafas dalam hatinya. Rasa bersalahnya sepertinya sedikit meningkat. Tidak ada yang menyelamatkanmu, Saudari Zilan, tidak ada yang menyelamatkanmu. Lupakan saja, aku mengabaikanmu. Menghadapi penjelasan Zilan, dia masih membantu Wang Chen saat ini. KR cemberut karena ketidakpuasan dan memutar matanya. Dia marah padanya karena tidak memperjuangkannya. Lalu dia mendengus, kalau begitu kamu terus menantikannya, aku akan tidur dulu. Setelah mendengus, KR berbalik dan berjalan menuju kamarnya. Melihat KR keluar, Wang Chen buru-buru menggerakkan tubuhnya dan menghindar. Jika KR melihatnya saat ini, itu akan sangat buruk. Wang Chen tidak ingin menghadapi pertanyaan KR. Orang ini, benar-benar membuat orang pusing. Baru setelah KR kembali ke kamarnya, Wang Chen keluar dari kegelapan dan melihat ke arah Zilan, yang berdiri di dekat jendela. Dia mengenakan gaun umu, dan rambut panjangnya disampirkan di bahunya, menari tertiup angin. Kulitnya lembut, dan di bawah sinar bulan, dia bahkan lebih menawan, sangat cantik. Perlahan berjalan menuju jendela, Wang Chen perlahan-lahan memasuki garis pandang Zilan. Zilan yang awalnya sedikit melamun, tiba-tiba merasakan seseorang mendekat. Dia sedikit terkejut dan buru-buru menoleh. Namun, ketika dia melihat bahwa orang yang muncul sebenarnya adalah Wang Chen, dia segera mengungkapkan sedikit keterkejutan, serta sedikit kegembiraan yang tertahan. Dia di sini. Saat ini, hanya ada satu kalimat tersisa di hatinya. Mata mereka bertemu. Pada saat ini, waktu seolah membeku, ruang seolah berhenti, dan keduanya berdiri saling berhadapan. Kamu di sini. Akhirnya, Zilan membuka mulutnya, memperlihatkan sedikit senyuman, dan berkata dengan susah payah. Mungkin, saat ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Tenggorokannya seperti tersumbat, dan jantungnya semakin bergejolak. Iya. Jawaban Wang Chen juga sangat sederhana, namun suaranya agak serak. Pada saat ini, sebuah jendela, sebuah pintu, tetapi pada saat ini, mereka begitu terisolasi. Akhirnya, setelah saling berpandangan sejenak, keduanya menunjukkan sedikit senyuman yang rumit. Ayo jalan-jalan bersama. Wang Chen bertanya. Baiklah. Zilan tidak berpikir dan langsung menyetujuinya. Begitu dia selesai berbicara, mereka segera sampai di luar rumah. Malam gelap, dan cahaya bulan menyinari tanah. Saat ini, tampak begitu indah dan penuh warna. Dua sosok sedang berjalan berdampingan di tepi danau di halaman belakang. Di bawah sinar bulan, bayangan mereka sangat panjang. Meski sangat dekat satu sama lain, kedua sosok ini tampak seperti garis sejajar saat ini. Tidak ada titik di mana mereka berpotongan. Ini sepertinya menggambarkan hubungan mereka berdua. Meski berstatus dan sangat dekat, namun dahulu kala, bahkan sekarang, keduanya tampak seperti garis sejajar, tanpa titik potong. Anda. Anda. Akhirnya, setelah hening beberapa saat, mereka berdua berbicara di saat yang bersamaan. Hal ini menyebabkan mereka berdua saling berpandangan lagi. Apa kamu baik-baik saja? Setelah jeda, Wang Chen memandang Zilan dan bertanya dengan lembut. Sangat bagus. Bagaimana denganmu? Zilan berkata dengan kepala menunduk. Namun, ada lapisan kabut di matanya. Itu adalah kalimat yang sangat sederhana, tetapi pada saat ini, itu berbicara tentang hatinya. Penindasan dan tekanan selama setahun terakhir sepertinya meningkat saat ini. Itu membuat Zilan merasa sangat lelah, dan itu membuatnya merasa seolah-olah menjadi sangat rapuh dalam sekejap. Apa kamu baik-baik saja? Berapa isi satu kalimat, dan seberapa banyak yang terwakili? Berapa banyak yang telah terjadi dalam satu tahun terakhir, dan seberapa banyak dia mengertakan gigi dan menanggungnya dalam diam? Pada saat ini, tekanannya sepertinya melonjak pada saat yang sama, membuatnya merasa tak tertahankan. Terima kasih telah menonton!